Jagalah bencana yang datang dari mulut. Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk memanggil manifestasinya atau menggunakan yuan spiritualnya. Namun, kecepatan reaksinya sangat cepat. Dia mengabaikan serangan Long Chen dan mengirim tendangan kecedera di paha Long Chen. Meskipun Long Chen telah menyerang lebih dulu, lengan lebih pendek dari kaki. Selain itu, orang ini bisa bersandar sambil menendang, memungkinkan dia untuk menyerang terlebih dahulu sebelum dipukul. Orang ini jelas seorang petarung yang berpengalaman. Sayangnya, sebelum kakinya bisa mencapai Long Chen, titik petir yang tajam keluar dari kepalan tangan Long Chen, menembus kepalanya. Tubuhnya menegang, dan kemudian dia ambruk di tanah, mati. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Long Chen telah menyerang tanpa peringatan apapun, dan bahkan tidak ada fluktuasi ketika dia menggunakan kekuatan gunturnya. Kekuatan petir dan energi api Long Chen bukan miliknya. Hanya dengan berpikir, Lei Long bisa bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, pada jarak yang begitu pendek, orang itu terbunuh seketika. Semua orang terdiam. Long Chen sebenarnya telah membunuh seseorang dari keluarga Dewa Sejati. Mati. Setelah hening sesaat, Ye Ben Chang menyerang. Pedangnya menebas ke arah Long Chen, dan manifestasinya muncul. Orang-orang ngeri dengan manifestasinya. Itu juga merupakan manifestasi jiwa surga, dan dia adalah seorang ahli dengan darah roh yang terbangun. Pemanggilan manifestasi dan serangan Ye Ben Chang dengan pedangnya selesai hampir dalam sekejap. Tidak ada ahli lain yang bisa memasuki kondisi pertempuran mereka secepat ini. Ledakan. Long Chen sudah siap, dan dia langsung memanggil cincin surgawi dan baju perangnya. Evil Moon muncul untuk menangkis serangan itu, tetapi suara retak terdengar saat lengan Long Chen patah. Dia dikirim terbang kembali. Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan buru-buru menangkapnya, hanya untuk menemukan bahwa mereka seperti mencoba menangkap bintang jatuh. Mereka semua batuk seteguk darah dan jatuh kembali. Kekuatan Ye Ben Chang mengandung hukum menakutkannya sendiri. Meskipun dia hanya ahli nether passage langkah ketiga, energi kematiannya tidak dapat diblokir. Energi kematian berputar-putar di dalam tubuh Long Chen. Adapun Gu Yang dan yang lainnya, mereka juga terpengaruh. Wajah mereka berubah pucat, dengan bola deatki muncul di dahi mereka. Saat orang-orang dikejutkan oleh kekuatan Ye Ben Chang, sebuah belati memotong tenggorokannya. Tapi reaksi Ye Ben Chang terlalu cepat. Pedangnya mengetuk belati itu kembali bersama dengan sosok yang muncul di udara. Dong Mingyu dikirim terbang, tetapi manifestasinya bergetar dan Ki kematian terhapus. Sebagai putri dewa, dia memiliki energi dewa, yang mampu menghapus energi kematian Ye Ben Chang. Mencari kematian. Ye Ben Chang terkejut dan marah karena lehernya dipotong. Baru saja, dia baru saja agak jauh dari kepalanya meninggalkan tubuhnya. Dia mengangkat pedangnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, pedang lain memblokirnya. Shen Cheng Feng telah menghentikannya. Shen Cheng Feng, kamu berani memblokirku? Tanya Ye Ben Chang. Ye Ben Chang, keluarga Ye Mu sudah keterlaluan. Api kemarahan berkobar di mata Shen Cheng Feng. Shen Cheng Feng, kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Long dengan nama orang luar. Apakah anda pikir anda memenuhi syarat untuk menguliahi saya? Hari ini, saya akan membantai semua semut yang menghujat keluarga dewa. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk menghentikanku? Ejek Ye Ben Chang. Long Chen berdiri. Chu Yao dan Liu Ruan hendak menuangkan energi hidup mereka ke dalam tubuhnya, tetapi mereka ditepis oleh Long Chen. Untuk membunuh ahli darah tanduk emas, dia telah dilukai oleh ahli Netter Passage langkah keempat. Meskipun dia telah berhasil membunuh targetnya, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Adapun Ye Ben Chang, mungkin itu karena darah rohnya terbangun, tetapi energi kematiannya sangat kuat. Itu bukan lagi semacam energi, tetapi semacam hukum. Energi kematian semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh Chu Yao dan Liu Ruan kecuali mereka pertama kali maju ke alam Netter Passage dan membangkitkan darah roh mereka. Untungnya, ruang kekacauan utama berisi rumput abadi Yin Yang. Ia mampu menyerap hukum ini. Energi kematian Ye Ben Chang sama sekali tidak kalah dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh ahli Ras Netter Passage Blut di tubuhnya. Berdasarkan perkiraan Long Chen, ahli Netter Passage langkah ketiga seperti Ye Ben Chang dan Shen Cheng Feng tidak kalah dengan ahli Netter Passage langkah keempat biasa. Paling tidak, dengan saya hadir, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengamuk, kata Shen Cheng Feng dingin. Hahaha, kamu, hentikan aku. Anda tidak memiliki kemampuan itu, Cibir Ye Ben Chang. Shen Cheng Feng memelototinya, Aku sangat jelas tentang kemampuanmu. Jika bukan karena koneksi Anda dalam keluarga Ye, apakah Anda pikir Anda akan menjadi komandan ketujuh dari Legion Naga Surgawi? Jika Anda bingung dengan apa yang saya katakan, saya tidak keberatan menggunakan ini sebagai alasan untuk menjatuhkan Anda. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang dan mencobanya. Keduanya saling berpandangan. Lusinan ahli yang dibawa Ye Ben Chang bersamanya perlahan mengeluarkan pedang mereka. Hanya separuh ahli yang dibawa Shen Cheng Feng yang mengawasi medan perang. Setengah lainnya berdiri tepat di belakang Shen Cheng Feng, dan mereka semua mengeluarkan pedang mereka. Niat membunuh memenuhi udara, begitu padat sehingga para ahli benua surga bela diri tidak berani mengeluarkan suara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa keluarga dewa saling bertarung? Shen Cheng Feng, kamu mengandalkan angka. Saya tidak percaya Anda akan berani melakukan ini, ejek Ye Ben Chang. Kamu bisa mencobanya. Sejujurnya, saya telah menemukan Anda tidak menyenangkan untuk waktu yang lama. Saya menyarankan Anda untuk tidak terus memprovokasi keinginan saya untuk membunuh Anda, kata Shen Cheng Feng. Ekspresi Ye Ben Chang gelap. Dia hanya membawa beberapa orang. Jika mereka bertarung, dia pasti akan dirugikan. Saya tidak menyangka tempat ini akan semeriah ini. Komandan ketujuh, Anda cukup antusias. Apakah Anda datang untuk membantu? Petik dua. Tepat ketika mereka berdua menemui jalan buntu, sebuah suara kuno terdengar dan seorang tetua kurus berjalan mendekat. Setelah melihat penatua itu, Shen Cheng Feng, Ye Ben Chang, dan para ahli lain dari keluarga surgawi buru-buru membungkuk. Salam, penatua panjang. Penatua ini tepatnya adalah penatua surga keluarga panjang, orang yang telah mendiskusikan berbagai hal dengan Long Chen. Aku khawatir Dragon Blood Legion tidak bisa diandalkan, jadi aku datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan tiba tepat pada waktunya untuk melihat pertahanan Dragon Blood Legion runtuh. Saya harus menghentikan perlombaan darah. Siapa yang mengira bahwa Dragon Blood Legion kemudian akan mengutup dan menyerangku karena menyelamatkan benua surga bela diri? Long Chen bahkan membunuh wakil tepercaya saya. Saya meminta penatua Long menemukan keadilan atas masalah ini. Teriak Ye Ben Chang. Anda, Gu Yang sangat marah dan akan mengutupnya ketika Long Chen menghentikannya. Niat Ye Ben Chang sudah terlalu jelas. Tidak ada gunanya membicarakan alasan dengannya. Oh, ada hal seperti itu. Long Chen, apakah hal seperti itu terjadi? Penatua Long memandang Long Chen. Ya. Long Chen dengan acu-ta'acu mengucapkan sepatah kata pun, menatap Elder Long dengan tenang. Dia bahkan tidak ingin mengatakan lebih dari satu kata. Penatua Long, kamu sudah melihatnya sekarang. Long Chen telah mengakuinya. Murid ini mengusulkan agar Long Chen ditangkap dan dibawa ke keluarga Ye saya untuk ditangani. Lagipula, orang yang dia bunuh adalah anggota keluarga Ye, kata Ye Ben Chang. Penatua Long bahkan tidak memandangnya. Dia terus menatap Long Chen. Mengapa kamu membunuh seseorang? Karena dia ingin membunuh saudaraku, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Omong kosong apa, kakakmu bahkan tidak mati, tetapi kamu membunuh wakilku, teriak Ye Ben Chang. Jika saudara laki-laki saya meninggal, maka saya tidak akan membunuh satu orang saja. Saya akan membuat Anda semua menemaninya, kata Long Chen, berbalik untuk melihat Ye Ben Chang. Hahaha, betapa sombongnya. Penatua Long, seperti yang Anda lihat, orang ini tidak dapat diandalkan. Dia bahkan tidak peduli dengan keluarga dewa. Jika orang seperti itu dibiarkan masuk ke dalam Starfield Divine World, tidakkah menurutmu itu seperti melepaskan serigala di antara sekawanan domba? Bagaimana sumber daya dari Starfield Divine World bisa terbuang sia-sia untuk sampah seperti itu? Ye Ben Chang tertawa. Mendengar ini, orang-orang melihat beberapa petunjuk. Tampaknya Ye Ben Chang menargetkan Long Chen karena Starfield Divine World. Mereka telah mendengar bahwa jika Long Chen dapat menyelesaikan misinya, dia akan memenangkan tempat bagi semua orang di Dragon Blood Legion untuk memasuki Starfield Divine World. Rupanya, itu adalah dunia suci yang akan dimasuki oleh para ahli Nether Passage. Masalah ini sebenarnya sangat penting sehingga keluarga dewa bertengkar di antara mereka sendiri tentang hal itu. Lalu berdasarkan pendapatmu, Penatua Long berbalik ke Ye Ben Chang dengan senyum tipis. Berdasarkan pendapat saya, kita tidak bisa membiarkan sampah seperti Long Chen memasuki Starfield Divine World. Sumber daya keluarga surgawi tidak dapat disiasiakan untuk mereka, terutama karena mereka tidak menghormati keluarga surgawi. Kata Ye Ben Chang. Berdasarkan pendapatmu, masalah keluarga dewa adalah untuk kamu putuskan. Kata Penatua Long sebelum dia selesai berbicara. Saya, Ye Ben Chang langsung kehilangan kata-kata. Dia hanya seorang Penatua Bumi. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat? Penatua Long terus tersenyum. Karena kamu tidak bisa, apa gunanya mengatakan semua ini? Anda harus menemukan seseorang yang memenuhi syarat untuk membuat keputusan untuk berbicara. Juga, sebagai Penatua, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki mulut yang beracun. Lagi pula, luka dari pedang bisa sembuh dengan cepat, tetapi kebencian yang ditimbulkan oleh kata-kata buruk tidak akan pudar. Hati-hati dengan lidah yang lepas yang menyebabkan masalah. Elder Long, murid, Ye Ben Chang mencoba berbicara, hanya untuk Elder Long melambaikan tangannya. Tak berdaya, Ye Ben Chang hanya bisa pergi bersama orang-orangnya. Sebelum pergi, dia tidak lupa melirik Long Chen, tatapannya meremehkan. Aku sangat ingin membunuhnya. Jika saya tidak bisa membunuhnya, setidaknya saya ingin setengah membunuhnya. Guoran menggertakkan giginya. Tidak apa-apa, pasti akan ada peluang, kata Long Chen acuh tak acuh. Bagi Ye Ben Chang untuk menargetkannya seperti ini, meskipun ekspresi Long Chen tenang, di dalam, niat membunuhnya melonjak. Dia ingin bermain. Baiklah, dia akan mempermainkannya sampai mati. Bab 2262 Peringatan Penatua Long Long Chen, aku minta maaf. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang satu hal. Apa yang seharusnya menjadi milikmu pasti akan menjadi milikmu, kata Penatua Long. Yah, aku mendapati diriku kurang percaya diri dengan kata-katamu. Saya tidak tahu kata siapa dalam keluarga surgawi yang diperhitungkan. Saya tidak ingin dipermainkan oleh orang lain. Ekspresi Long Chen masih gelap. Penatua Long tidak marah. Berali ke berbicara secara rohani, dia berkata, itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah Anda dan Dragon Blood Legion Anda membutuhkan Starfield Divine World, dan kami membutuhkan Anda. Benua Surga bela diri membutuhkanmu. Yang lemah dimakan oleh yang kuat. Ini adalah prinsip yang tak tergoyahkan di tingkat manapun. Anda adalah orang yang cerdas, jadi Anda tahu bagaimana hal ini dapat menguntungkan Anda. Anda harus menyadari apakah kerjasama ini merugikan atau membantu Anda. Long Chen menyipitkan matanya. Saya mengerti. Bagus. Saya yakin Anda semua lelah, jadi Anda harus istirahat. Petik 2. Long Chen mengangguk. Dia tidak langsung beristirahat. Sebaliknya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengatur kepala ahli darah tanduk emas di lokasi asli Segel Soverein. Long Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi tindakannya mengatakan segalanya. Semua orang tahu bahwa dia menggunakan kepala itu sebagai persembahan kepada penguasa. Kekuatan surgawi penguasa tidak bisa dihujat. Adegan itu membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari jalur benar mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pakar darah tanduk emas ini telah menghina Soverein, menyebutnya hantu mati. Itu telah membuat mereka marah. Dengan kepalanya sekarang tergantung di sana, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Long Chen. Dia telah menyerbu ke dunia yin yang dan bertukar pukulan dengan ahli nether passage langkah keempat untuk melakukan ini. Bahayanya tidak terbayangkan. Hanya setelah kepala diatur dengan benar, Dragon Blood Legion pergi, pergi ke sisi Martial Heaven Alliance. Tapi tepat sebelum mereka pergi, gemuruh terdengar dari dalam tanah. Itu adalah Xia Chen yang menghancurkan tanda formasinya. Formasi telah dihancurkan oleh Ye Benchang, tetapi masih ada beberapa rahasia di dalam sisa-sisanya yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Rahasia itu hanya akan membuat musuh mereka mendapat keuntungan dari mereka. Oleh karena itu, Xia Chen menghapus rahasia itu sehingga bahkan jika orang lain menyelidikinya, mereka tidak akan menemukan informasi berharga apapun. Kamu anak bodoh, apa yang harus aku katakan padamu? Kenapa kalian berdua keras kepala seperti keledai? Melihat Long Chen berlumuran darah, dengan luka yang begitu dalam sehingga dia bisa melihat tulang, Ku Jianying menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Setelah keluar dari dunia yin yang penuh luka, dia kemudian diserang oleh Ye Benchang, menyeberburuk kondisinya. Deat kididahinya jauh lebih padat sekarang. Mengki dan Cu Yao memegang tangannya untuk mendukungnya. Mereka semua sedih tentang kondisinya. Itu hanya karakter saya. Saya tidak akan bisa mengubahnya dalam hidup ini. Long Chen tersenyum, mengetahui bahwa Ku Jianying dengan tulus memandangnya sebagai anaknya sendiri yang harus dia jaga. Itulah sebabnya meskipun tidak setuju dengan banyak hal yang telah dia lakukan, dia tetap menghormatinya. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga. Huff, jika kamu tidak menghentikanku, aku akan membunuh Ye Benchang itu. Orang tua itu juga marah melihat anak keluarganya terluka begitu parah. Jika Ku Jianying dan yang lainnya tidak menahannya, dia pasti akan mengejar Ye Benchang. Setelah melihat Long Chen dari dekat, kemarahannya semakin terprovokasi. Dia merasa seperti dia tidak dapat membantu anaknya sendiri yang ditindas. Tidak, Ye Benchang adalah milikku. Jangan berebut dia denganku, atau aku tidak akan bisa mengusir amarahku, kata Long Chen. Untungnya, lelaki tua itu tidak menyerang. Jika dia punya, maka itu akan merepotkan. Lagi pula, usia lelaki tua itu sudah meningkat di sana. Meskipun wilayahnya tinggi, ki darahnya mulai membusuk, sementara Ye Benchang telah membangunkan darah rohnya. Jika orang tua itu terluka, itu akan sangat berbahaya. Jika orang tua itu tidak bisa mengalahkan Ye Benchang secara normal, maka dia pasti akan menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens dalam serangan bunuh diri. Bertukar hidupnya untuk Ye Benchang tidak layak. Long Chen memikul tanggung jawab untuk masalah ini. Ini adalah target balas dendamnya. Dengan begitu, lelaki tua itu bisa melupakan hal ini. Long Chen benar-benar memahami lelaki tua itu. Kemarahan lelaki tua itu lebih ganas daripada dirinya, dan dia tidak bisa menahan apapun di dalam hatinya. Long Chen, jangan lakukan hal bodoh. Ye Benchang telah membangkitkan darah rohnya dan terhubung dengan manifestasinya. Sebagai ahli Netter Passage langkah ketiga, kekuatannya menyaingi ahli Netter Passage langkah keempat. Tanpa memasuki alam Netter Passage, Anda tidak dapat menyerangnya. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga dewa. Fondasinya tidak terbayangkan, peringatan ku jianying. Dia khawatir Long Chen sama seperti lelaki tua itu dan tidak menahan diri. Kepala aliansi, saya benar-benar mengerti. Long Chen mengangguk. Sama seperti Long Chen menerima peringatan ku jianying, Penatua Long menoleh ke Shen Cheng Feng. Penatua Long, keluarga Ye bertindak terlalu jauh. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya Shen Cheng Feng. Kamu masih kurang. Baru saja, Anda memiliki kesempatan yang bagus. Kenapa kamu tidak menyerang? Penatua Long menggelengkan kepalanya ke arah Shen Cheng Feng. Penatua Long, kamu, Shen Cheng Feng terkejut. Tampaknya Penatua Long ingin dia melenyapkan Ye Benchang. Meskipun kamu tidak bermarga Long, kamu masih anggota keluarga Long. Dalam hal posisi, Anda tidak kalah dengan Ye Benchang. Dia menghinamu seperti itu dalam skenario seperti itu. Bahkan jika Anda membunuhnya, jadi apa? Bahkan jika Anda dihukum pada akhirnya, apakah mereka akan menuntut hidup Anda? Setelah sedikit hukuman, Anda akan memenangkan martabat dan kemuliaan Anda sendiri untuk legion ke-8 Anda. Apakah itu tidak layak? Huh, aku benar-benar berpikir bahwa beberapa amarah Long Chen akan menular padamu, tapi Penatua Long menggelengkan kepalanya, kecewa. Shen Cheng Feng hanya menatapnya, tidak tahu bagaimana harus merespons. Nak, aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Katakan padaku, jika Ye Benchang membunuh wakilmu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Penatua Long. Murid akan melakukan apa saja untuk menghancurkannya, kata Shen Cheng Feng tanpa ragu-ragu. Lalu jika kamu mengalahkannya, apakah kamu berani membunuhnya? Yah, Shen Cheng Feng tersandung. Dia berani mengalahkan Ye Benchang seburuk mungkin, tetapi untuk membunuhnya, itu tidak mungkin. Ye Benchang adalah komandan legion ke-7. Peringkatnya lebih tinggi darinya. Lihatlah Long Chen. Seseorang menargetkan bawahannya, tetapi bawahan itu tidak terluka sama sekali. Apa tanggapan Long Chen? Seorang pria harus tahu kapan harus memikul tanggung jawab. Jika Anda mengandalkan kecerdasan untuk menyelesaikan segalanya, Anda akan kehilangan keberanian. Tanpa keberanian itu, Anda mungkin bisa menjadi ahli strategi, tetapi Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin. Sebagai komandan legion ke-8, Anda memimpin 100 ribu prajurit legion naga surgawi. Ada banyak waktu di mana Anda tidak kekurangan kecerdasan, tetapi tidak memiliki kekejaman dan keberanian. Di sisi lain, Ye Bencang akan menggunakan segala cara hina untuk mencapai tujuannya. Itu mungkin membuatnya terlihat seperti orang idiot, tetapi dia telah mengatur posisinya dengan sangat baik, kata Penatua Long dengan penuh arti. Posisinya, Shen Cheng Feng bergumam pada dirinya sendiri. Penatua Long mengangguk. Ya, posisinya, dia telah menempatkan dirinya sebagai pedang tajam keluarga Ye. Dia melakukan apapun yang keluarga Ye ingin dia lakukan. Jika sesuatu terjadi sebagai akibat dari tindakannya, keluarga Ye akan menanganinya. Itulah mengapa meskipun dia melakukan hal seperti itu pada Dragon Blood Legion, dia akan selamat. Hanya karena seseorang tidak memiliki otak bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan membunuh. Anda memiliki otak tetapi dimasukkan ke dalam keadaan jengkel karena kehabisan akal karena seseorang seperti dia. Daripada cara Anda melakukan sesuatu, yang lebih penting adalah hasilnya. Jika Anda mencapai hasil yang tepat, maka bahkan jika Anda menggunakan metode yang paling kekanak-kanakan dan konyol untuk mencapainya, itu akan baik-baik saja. Itu karena mereka menginginkan hasil itu. Adapun prosesnya, itu akan cepat dilupakan. Hasil adalah kelebihan. Hasil adalah sejarah. Adapun prosesnya, tidak ada yang peduli. Bahkan jika itu tercelah, jika hasilnya menguntungkan, orang dapat memilih untuk memiliki ingatan selektif atas pencapaian mereka. Anda mempertimbangkan terlalu banyak hal dalam proses berpikir Anda. Anda memiliki keunggulan mutlak tetapi masih dihina dan tidak berani menyerang. Hasilnya adalah legion ke-8 Anda mendapat pukulan mental. Apakah Anda tidak melihat kemarahan dan penghinaan di mata prajurit Anda? Mereka hanya menunggu perintah dari Anda. Bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan mengerutkan kening. Mereka lebih suka dipermalukan daripada membiarkan Anda diintimidasi, bukan hanya karena Anda adalah komandan mereka, tetapi karena Anda adalah jiwa mereka, iman mereka. Mungkin Anda mempertimbangkan hasil yang lebih jauh dan mengabaikan hasil yang lebih dekat. Meskipun orang mengatakan bahwa mereka yang tidak memikirkan masa depan akan segera menemukan penderitaan, jika Anda bahkan tidak dapat menangani hal-hal di masa sekarang, apa gunanya melihat ke masa depan? Jika Anda bahkan tidak dapat melihat lubang di bawah kaki Anda, maka bahkan jika Anda melihat ke arah gunung yang besar, itu hanyalah mimpi yang tidak dapat dicapai. Sen Cheng Feng tiba-tiba mengerti maksud penatualong. Dia harus lebih keras, lebih kejam. Bahkan jika dia menyebabkan bencana, seseorang akan menanganinya untuknya. Murid mengerti. Sen Cheng Feng mengangguk. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan langsung membunuh Ye Bencang. Anda melewatkan satu kesempatan, tetapi akan ada lebih banyak lagi. Anda tidak perlu memaksanya. Sebagai pribadi, Anda harus berani dan teliti. Anda harus memahami situasinya. Keluarga panjang telah menanggungnya selama bertahun-tahun, dan kami tidak menahannya lagi. Cheng Feng, saya tidak bisa mengatakan beberapa hal kepada Anda secara eksplisit. Anda perlu membuka mata Anda sendiri, melihat kebenaran Anda sendiri. Mengambil kerugian tidak buruk, ini adalah harga pertumbuhan. Yang lebih buruk adalah terlalu fokus pada kemantapan sehingga Anda tidak berani melakukan kesalahan. Jika Anda kehilangan hati yang berani mengambil risiko, maka Anda akan mencapai akhir dari jalur bela diri Anda, tetua Long memperingatkan. Hati Sen Cheng Feng bergetar. Tampaknya dia benar-benar telah banyak berubah setelah menjadi seorang komandan. Hati daunnya secara bertahap kehilangan tujuannya. Tidak heran wilayahnya tidak maju sama sekali dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, itu telah menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Dia mulai berkeringat. Terima kasih banyak atas peringatan Penatua Long. Murid mengerti. Sen Cheng Feng membungkuk dalam-dalam. Pastikan untuk menjaga Long Chen. Penatua Long memandang Long Chen, sepertinya menunjukkan sesuatu. Bab 2263 Para Jenius Yang Bersaing Penatua Long pergi. Adapun pasukan keluarga dewa, mereka perlahan mundur, meninggalkan balista raksasa untuk berjaga-jaga. Balista itu bahkan lebih besar dari kereta perang pengepungan ras darah. Mereka mendirikan 180 balista. Meskipun mereka belum diaktifkan, hanya tekanan yang keluar dari mereka membuat hati orang-orang bergidik. Semuanya, pasukan utama ras darah telah mundur. Namun, pasukan tambahan mereka akan terus menimbulkan masalah. Sebagian besar dari mereka adalah ras peringkat rendah, tetapi mereka juga mengandung darah esensi kuno. Jika Anda menginginkan darah esensi abadi, Anda dapat memasuki dunia yin yang dan membunuh para ahli ras darah untuk itu. Namun, bagian dalam dunia yin yang memiliki ahline terpasej langkah keempat yang berjaga di atasnya. Karena kehendak soverein yang belum sepenuhnya tersebar, mereka tidak berani datang. Itulah mengapa gerakan Anda harus dibatasi pada lingkungan terdekat, atau jika Anda melangkah terlalu dalam dan ahline terpasej langkah keempat menyerang Anda, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tidak peduli berapa usia atau basis kultivasi Anda, siapapun dapat memasuki medan perang. Namun, jika saya membuat saran pribadi, saya akan menyarankan semua ahli Lifestar untuk bergabung. Pertempuran melawan ras musuh benar-benar kejam. Anda harus menjaga ketajaman dan pengalaman Anda dalam pertempuran jika Anda ingin menjadi ahli sejati. Kalian semua melihat kekuatan Dragon Blood Legion. Bahkan di alam yang sama, dengan basis kultivasi yang sama, mereka sangat kuat. Anda dapat mempertimbangkan seberapa besar perbedaan itu sendiri. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Aku akan meninggalkan hal-hal untuk Anda sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Legion Naga Surgawi akan berjaga-jaga di sini, dan jika pasukan utama ras darah bergerak, kami akan menanganinya. Setelah pengaturan selesai, Shen Cheng Feng membuat pengumuman kepada pasukan Benua Surga Beladiri. Anda harus menjaga ketajaman dan pengalaman Anda dalam pertempuran jika Anda ingin menjadi ahli sejati. Kalian semua melihat kekuatan Dragon Blood Legion. Bahkan di alam yang sama, dengan basis kultivasi yang sama, mereka sangat kuat. Anda dapat mempertimbangkan seberapa besar perbedaan itu sendiri. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Aku akan meninggalkan hal-hal untuk Anda sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Legion Naga Surgawi akan berjaga-jaga di sini, dan jika pasukan utama ras darah bergerak, kami akan menanganinya. Setelah pengaturan selesai, Shen Cheng Feng membuat pengumuman kepada pasukan Benua Surga Beladiri. Anda harus menjaga ketajaman dan pengalaman Anda dalam pertempuran jika Anda ingin menjadi ahli sejati. Kalian semua melihat kekuatan Dragon Blood Legion. Bahkan di alam yang sama, dengan basis kultivasi yang sama, mereka sangat kuat. Anda dapat mempertimbangkan seberapa besar perbedaan itu sendiri. Baiklah, itu saja yang harus saya katakan. Aku akan meninggalkan hal-hal untuk Anda sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Legion Naga Surgawi akan berjaga-jaga di sini, dan jika pasukan utama ras darah bergerak, kami akan menanganinya. Setelah pengaturan selesai, Shen Cheng Feng membuat pengumuman kepada pasukan Benua Surga Beladiri. Aku akan meninggalkan hal-hal untuk Anda sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Legion Naga Surgawi akan berjaga-jaga di sini, dan jika pasukan utama ras darah bergerak, kami akan menanganinya. Setelah pengaturan selesai, Shen Cheng Feng membuat pengumuman kepada pasukan Benua Surga Beladiri. Aku akan meninggalkan hal-hal untuk Anda sekarang. Anda tidak perlu khawatir. Legiun Naga Surgawi akan berjaga-jaga di sini, dan jika pasukan utama Ras Darah bergerak, kami akan menanganinya. Setelah pengaturan selesai, Shen Cheng Feng membuat pengumuman kepada pasukan Benua Surga Beladiri. Setelah gagal mendapatkan kendali atas pintu keluar selama tiga hari, dan dengan terbunuhnya Raja Muda dari Ras Darah bertanduk emas, Ras Darah telah mengalami kemunduran besar pada moral mereka. Kemungkinan besar, mereka tidak akan membuat langkah besar dalam jangka pendek. Sebaliknya, mereka akan memerintahkan Ras Peringkat Rendah untuk menghabiskan musuh mereka dari waktu ke waktu. Ini adalah kesempatan terbaik bagi anak-anak muda berbakat dari berbagai kekuatan untuk meredam diri mereka sendiri. Adapun Legiun Naga Surgawi, mereka semua adalah ahli Netter Passage, dan membunuh anggota Ras Darah Peringkat Rendah ini tidak ada artinya bagi mereka. Berbagai kekuatan berterima kasih kepada Shen Cheng Feng dan mulai memasuki medan perang. Aliansi Surga Beladiri, Lembah Pil, Binatang Suan, Aliansi Keluarga Kuno, dan Ras Kuno semuanya mengirim orang ke dunia Yin Yang. Pada saat ini, para ahli Ras Darah masih bergegas menuju area ini dari segala arah. Tapi itu benar-benar seperti yang dikatakan Shen Cheng Feng. Ras Peringkat Tinggi tidak ada di antara mereka. Namun, kadang-kadang, beberapa korps armor hitam jiwa yang ditelan akan muncul. Berbagai kekuatan menempati poin pertahanan mereka sendiri. Bahkan Peripil, Kun Pengzi, Tian Shizi, Dongfang Yuyang, Namong Zhu Yue, Beitang Rusuang, Simen Tian Xiong, dan Di Feng fokus pada pengaturan pertahanan terlebih dahulu. Meskipun mereka kuat, yang lain tidak sekuat mereka. Sudah saatnya mereka menunjukkan kualitas mereka sebagai pemimpin. Jika mereka hanya menjaga diri mereka sendiri, para murid yang mengikuti mereka akan berada dalam bahaya. Pada akhirnya, para murid itu mungkin terbunuh sampai hanya para ahli puncak yang tersisa. Namun, orang-orang seperti Peripil, Kun Pengzi, dan Tian Shizi bukanlah pemimpin alami. Mereka hanya mengandalkan kekuatan besar mereka untuk memimpin orang. Di sisi lain, Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang berhasil membentuk formasi lengkap dengan pasukan mereka, yang memungkinkan mereka untuk cepat terbiasa dengan medan perang. Saat para ahli lain masih menguji berbagai hal, mereka telah memimpin pasukan mereka ke medan perang. Adapun sisi Martial Heaven Alliance, mereka memiliki murid paling banyak, dan mengarahkan mereka sangat sulit. Untungnya, Ye Lingshan sudah siap. Dia memiliki 18 pembantu terpercaya di bawahnya yang disebut 18 pengawal besi. Mereka adalah orang-orang yang paling dia percayai. 18 dari mereka juga memiliki 10 bawahan masing-masing untuk lebih mengontrol seluruh kelompok. Sistem ini adalah sesuatu yang dipinjam dari Dragon Blood Legion. Dragon Blood Legion tidak menyimpan banyak rahasia dari Ye Lingshan. Dia telah meminta beberapa petunjuk dari Xia Chen dan Gu Oran dalam hal memimpin pasukan dalam formasi, dan mereka berdua telah membantunya. Xia Chen bahkan telah membuat formasi khusus untuknya yang mampu menampung ratusan ribu ahli. Namun, semakin banyak orang yang menjadi bagian dari formasi, semakin sulit untuk mengendalikannya. Jika satu orang berada di posisi yang salah, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Untuk sekelompok beberapa ratus ribu orang untuk bergabung bersama dalam formasi, meskipun mereka telah mengebornya berkali-kali, masih ada banyak kesalahan yang terjadi. Jadi bahkan ketika kekuatan lain mulai bergerak, sisi Martial Heaven Alliance masih tidak teratur. Setelah waktu sebatang dupa, mereka masih terjebak. Apalagi membunuh musuh mereka, mereka berantakan. Ye Ling Shan mulai berkeringat. Pertama mulai dari formasi One Dragon Rush. Sama seperti Ye Ling Shan tidak menyadari di mana masalahnya, Long Chen mengiriminya pesan. Formasi One Dragon Rush adalah yang paling sederhana yang hampir tidak membutuhkan keterampilan. Ye Ling Shan secara alami mengetahuinya, tetapi formasi seperti itu adalah permainan anak-anak bagi orang-orang ini. Dia tidak ingin orang lain menertawakan Martial Heaven Alliance karena menggunakan formasi tingkat rendah. Namun, dia mempercayai Long Chen. Karena dia mengatakan hal seperti itu, dia langsung memberi perintah. Formasi One Dragon Rush adalah formasi berbentuk naga lurus yang seperti panah yang melesat ke depan. Begitu mereka maju ke titik tertentu, kepala naga akan menjadi ekor naga, dan ekornya akan menjadi kepala baru. Maka muatan akan pergi ke arah yang berlawanan. Itu adalah yang paling dasar dari semua formasi. Untuk murid Martial Heaven Alliance, formasi ini tidak bisa lebih sederhana. Saat mereka mulai menyerang bola balik, para murid secara bertahap terbiasa. Long Chen melanjutkan, ada perbedaan besar antara latihan dan benar-benar menggunakan formasi. Jangan berharap hasil yang sama dalam pelatihan terwujud di medan perang. Setelah pengisian 10 kali, beralih ke formasi Dual Dragon Rush. Kemudian formasi Crosskill, formasi Gunting, formasi Sayap Bangao, formasi Phoenix Soar. Long Chen menyebutkan nama-nama lebih dari 10 formasi. Mereka mulai sederhana dan secara bertahap menjadi lebih rumit. Untuk melompat ke atap sangat sulit bagi orang biasa. Tetapi jika mereka memiliki tangga, itu akan jauh lebih mudah. Long Chen memberi mereka proses langkah demi langkah untuk membiasakan diri dengan medan perang. Apa yang terjadi selama latihan dan apa yang terjadi di medan perang sebenarnya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika Anda mengajari seseorang cara berenang di darat dan kemudian melemparkannya ke dalam air, 9 dari 10 akan tenggelam. Ye Ling Shan berpikir terlalu sederhana tentang menggunakan formasi. Tidak semua orang mampu menghadapi lawan mereka tanpa rasa takut. Siapa yang tidak gugup? Siapa yang tidak khawatir ketika menghadapi kematian? Siapa yang rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk orang-orang di sampingnya? Kepercayaan perlu dibangun dari waktu ke waktu. Itu tidak bisa dipaksakan dengan tendangan. Berdasarkan pengalaman Long Chen, seiring berjalannya waktu, para murid ini akan mampu menghilangkan rasa takut dan gugup mereka. Kemudian kekuatan formasi secara bertahap akan menunjukkan dirinya. Formasi pertempuran membutuhkan kerjasama yang cermat antara anggota mereka. Mereka membutuhkan menebus kelemahan orang lain untuk meningkatkan potensi keseluruhan formasi. Dalam beberapa kasus, kerjasama antar anggota begitu sempurna sehingga 1 tambah 1 sama dengan 3. Namun, jika kerjasamanya buruk, maka akan lebih seperti 10 tambah 10 sama dengan 2. Jika orang lain hanya saling menahan, itu akan lebih buruk daripada jika mereka bertarung sendiri. Dengan begitu banyak orang, kesalahan satu orang akan menyebabkan reaksi berantai. Dalam pelatihan, kesalahan itu dapat diidentifikasi dan disesuaikan dengan cepat. Di medan perang, mereka menghadapi ahli ras darah yang jahat dan corpse armor hitam jiwa yang ditelan. Tidak semua orang bisa memasuki kondisi yang begitu sempurna untuk menghadapi mereka tanpa rasa takut. Bahkan dalam formasi paling sederhana, ada orang yang membuat kesalahan, mengakibatkan cedera. Bahkan dengan Monian berdiri di langit dan menyelamatkan area manapun dengan masalah, para murid masih goyah. Ada terlalu banyak kesalahan, jadi dia tidak bisa membantu semuanya sendirian. Namun, setelah mereka secara bertahap terbiasa, kesalahan mulai berkurang. Monian sepenuhnya mampu mengikuti tempo ini, dan saat cedera dan korban berkurang, kepercayaan diri mereka tumbuh. Kekuatan formasi secara bertahap terwujud. Saat kekuatan formasi meningkat, kerja sama semua orang sejalan. Efisiensi pembunuhan mereka terus meningkat, membuat Ye Lingshan menghela nafas lega. Dia tidak bisa menahan perasaan malu pada ketidakdewasaannya. Tapi dia juga mengerti bahwa Long Chen telah memimpin Dragon Blood Legion sejak awal. Meskipun dia bukan master formasi, dia tahu banyak prinsip. Itu bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu sekarang kecuali terus mendapatkan pengalaman. Begitu dia melakukannya, dia percaya diri dalam memimpin pasukannya dengan benar. Sisi Martial Heaven Alliance telah memulai dengan efisiensi yang jauh lebih rendah daripada kekuatan lain, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyebar sebanyak yang mereka bisa dan kemudian masuk lebih dalam. Jika mereka menyebar lebih jauh, mereka akan mempengaruhi kekuatan lain. Karena Heavenly Divine Murid, mereka tidak dapat bertarung di antara mereka sendiri. Adapun untuk menekan ke depan, belum ada yang mendorong terlalu jauh. Ye Lingshan adalah orang pertama yang memimpin pasukannya lebih dalam. Tidak perlu memperebutkan apa yang dimiliki orang lain. Sekarang para murid sudah terbiasa menggunakan formasi, tidak perlu tinggal di satu tempat. Kakak magang kakak Lingshan, kami telah mengumpulkan 58 tong darah esensi. Lapor salah satu dari 18 pengawal besi dengan penuh semangat. Sebelum semua orang memasuki dunia yin yang, mereka telah menyiapkan benda-benda suci khusus untuk mengumpulkan darah esensi. Itulah mengapa mereka semua menjaga jarak hormat satu sama lain. Jika benda suci mereka mencuri darah esensi dari yang lain, itu akan menyebabkan konflik. Sedikit itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dimiliki Dragon Blood Legion. Jangan terlalu puas. Biarkan saudara dan saudari junior mengendalikan tempo. Kita harus membunuh lebih banyak lagi musuh untuk menunjukkan kepada dunia bahwa aliansi surga bela diri pantas mendapatkan nama aliansi nomor satu di benua ini. Kata Ye Lingshan. Iya. Dengan bimbingan Ye Lingshan, Martial Heaven Alliance memasuki kondisi siap tempur sepenuhnya. Mereka beralih ke formasi yang lebih kuat secara bertahap, meningkatkan efisiensi mereka. Ekspresi pilvali, jalan rusak, aliansi keluarga kuno, ras kuno, dan para ahli suan bis sedikit berubah. Aliansi surga bela diri mulai bergerak, tetapi di pihak mereka, murid-murid biasa mereka menahan mereka. King Suan, pergi dan bertarunglah sendiri. Kamu akan membunuh lebih banyak musuh seperti itu. Yu Xiaoyun akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Bab 2264 Keberadaan Yang Paling Menakutkan Peripil meninggalkan kelompoknya sendiri, masuk lebih dalam ke medan perang. 18 Phoenix api melesat keluar darinya seperti meteorit, meledak di antara ras darah. Namun, Peripil tidak mengeluarkan api roh air dao terbalik. Itu karena kekuatannya terlalu besar, dan itu akan membakar darah esensi dari ras peringkat rendah ini. Jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak darah esensi kuno. Api yang dia gunakan berwarna putih. Meskipun jauh lebih lemah, itu lebih dari cukup untuk membantai ras yang lebih lemah ini. Setelah Pilferi keluar, Tian Shizi, Kun Pengzi, Di Feng, Dong Fang Yuyang, Si Men Tian Xiong, Nangong Zhu Yue, Bei Tang Rusuang, dan para ahli puncak lainnya juga bergerak. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk bersaing memperebutkan darah esensi kuno. Waktunya juga penting, karena mereka akan maju ke alam Netter Passage. Jika mereka mendapatkan darah esensi purba sekarang, banyak orang akan dapat menggunakannya. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk memperkuat kelompok mereka. Serangan Ye Ben Chang telah menunjukkan kepada semua orang perbedaan antara membangkitkan darah roh mereka dan tidak. Mereka seperti Pilferi dan yang lainnya begitu kuat sehingga mereka bisa mengabaikan ahli Netter Passage langkah ketiga biasa, tetapi bukan seseorang seperti Ye Ben Chang yang cukup kuat untuk mengirim Long Chen terbang. Meskipun Long Chen telah terluka paras sebelum dipukul, itu masih mengejutkan. Dua orang di alam Netter Passage langkah ketiga bisa memiliki tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Pada saat yang sama, mereka melihat betapa kuatnya Legiun Naga Langit. Ada perbedaan besar antara mereka dan para ahli Netter Passage di benua itu. Meskipun mereka belum membangkitkan manifestasi mereka, kekuatan mereka masih setingkat lebih tinggi. Dalam alam yang sama, seorang ahli dari benua surga bela diri bahkan tidak akan mampu bertahan tiga kali pertukaran melawan salah satu dari mereka. Itulah perbedaan yayasan. Keluarga surgawi sangat menakutkan. Jika para jenius ini tidak melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka sekarang, mereka akan dipaksa untuk mematuhi perintah mereka. Meskipun keluarga dewa hanya menyatakan bahwa mereka akan memimpin pertempuran ini dan bekerja sama dengan semua orang untuk keselamatan benua, bantuan semacam itu tidak baik. Jadi kesempatan besar ini tidak boleh dilewatkan. Dengan para ahli top benua bergerak, perhatian semua orang terkonsentrasi pada mereka. Jadi cerita-cerita itu benar. Di Feng benar-benar membangkitkan manifestasi kaisar darah. Saat ini, satu-satunya yang bertarung adalah generasi junior. Para senior hanya membantu di awal untuk menstabilkan formasi. Setelah itu, mereka hanya berdiri di samping untuk menonton. Di Feng telah menyerang, dan dalam prosesnya, telah memanggil sebuah manifestasi. Ini adalah manifestasi ganda, dengan gambar kaisar darah sekarang dalam manifestasi aslinya. Dengan energi unik itu, Di Feng menyebabkan langit dan bumi bergetar hanya dengan lambayan tangannya. Dia bahkan tidak memanggil tiga benda sucinya. Di medan perang, pembantaian ras darahnya adalah yang paling intens. Ini adalah tampilan kekuatannya yang disengaja untuk Long Chen. Dengan satu pukulan, bumi terkoyak. Dengan membanting kaki, kekosongan hancur. Setiap gerakan Di Feng sederhana dan santai, menunjukkan bahwa dia jauh dari menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi kekuatannya mengejutkan semua orang. Di Feng bertindak jauh lebih terkenal daripada orang-orang seperti Peripil dan yang lainnya. Kadang-kadang, dia akan melirik Long Chen dengan mencipir. Ini benar-benar ejekan, dan sangat jelas. Jika Anda ingin bersaing dengan bos saya, maka pergilah ke kedalaman dunia Yin Yang dan bunuh salah satu raja ras darah di depan ahline terpasej langkah keempat, teriak Guoran. Ekspresi Di Feng berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal, mencibir, katakan pada ras darah untuk mengirim raja lain dan aku akan dengan mudah membunuhnya. Adapun Long Chen, Jika bukan karena heavenly diviner it, aku akan menjadi orang pertama yang menantangnya. Di Feng percaya diri, tampaknya dia benar-benar tidak lagi memandang Long Chen sebagai pasangan yang cocok untuknya. Dengan manifestasi ganda, dia telah memasang tampilan yang tidak lebih lemah dari Long Chen. Tikus ini, Guoran mengatupkan giginya. Di Feng benar-benar keji, dia hanya mencapai level ini dengan mengandalkan seorang wanita. Dia sangat kuat, tapi jangan tertipu oleh penampilannya yang konyol. Dia licik. Dia melakukan ini untuk memusuhi kita. Di Long, aku benar-benar meremehkanmu. Pernikahan di Feng dan Sue Luo Cha adalah jebakan. Tujuan mereka adalah manifestasinya dan darah roh, kata Long Chen. Tapi bisakah manifestasi dan darah roh benar-benar diambil? Tanya Guoran. Long Chen hanya tersenyum sedikit. Darah rohnya, akar roh, dan tulang rohnya telah diambil. Dia adalah contoh terbaik. Namun, dia tidak punya bukti. Ini hanya tebakan. Jika hal seperti itu terjadi padanya, maka mungkin beberapa seni rahasia yang tidak diketahui telah terjadi antara Di Feng dan Sue Luo Cha selama mereka. Memiliki dua manifestasi adalah hal yang sangat langka di dunia kultifasi. Ada keberadaan seperti itu di dalam legenda, tetapi legenda hanyalah legenda. Tidak ada yang bisa memverifikasi keasliannya. Hanya dari senyum licik di Long, itu pasti rencananya. Gu yang melirik di Long, yang memasang tampang acuh tak acuh. Dia telah berhasil menipu banyak orang. Sebelum ini, dia bertindak kasar dan mudah marah, padahal pada kenyataannya, dia cukup licik. Paling tidak, Long Chen tidak lagi meremehkannya. Di sisi lain, Mo Nian cukup pendiam. Kenapa dia tidak keluar? Tang Wan R memandang Mo Nian dengan rasa ingin tahu. Dia masih diam-diam melindungi Martial Heaven Alliance. Mungkin dia belum menyerah pada Ye Ling Shan. Apa orang yang kasar? Tidakkah dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengingini istri temannya? Kata Liu Ruan dengan ringan, dengan sengaja melirik Long Chen. Ekspresi Long Chen menjadi gelap. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak memiliki hubungan seperti itu dengan Ye Ling Shan. Melihat ekspresi gelapnya, Cu Yao buru-buru berkata, Ruan hanya bercanda, kan? Ruan, Ye Ling Shan adalah kepala aliansi surga bela diri saat ini. Jangan bercanda tentang dia. Sungguh pria yang picik. Aku pasti salah bicara. Permintaan maaf saya. Permintaan maaf sangat jarang dari Liu Ruan yang keras kepala. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Mungkin luka-lukanya telah menyerburuk emosinya. Setelah tenang, dia berkata, Ye Ling Shan telah memberikan segalanya untuk aliansi surga bela diri. Mungkin bakat dan kekuatannya lebih rendah dariku, tetapi dia dengan rela menanggung beban berat ini dan bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan dirinya. Itulah mengapa dia memiliki karisma yang kuat dan prajurit setianya sendiri yang akan mengikutinya sampai mati. Murid yang tak terhitung jumlahnya bermimpi menikahinya, tetapi dia sekarang adalah pilar mental dari aliansi surga bela diri. Dia telah memberikan hidupnya ke Martial Heaven Alliance dan tidak bisa menikah dengan orang lain. Jadi lelucon ini benar-benar tidak pantas, terutama jika itu termasuk saya. Jika orang lain menyebarkan lelucon itu, itu akan menyebabkan hati Martial Heaven Alliance jatuh. Saya juga minta maaf karena bereaksi berlebihan. Saya belum mengeluarkan energi kematian di tubuh saya, jadi kondisi mental saya tidak terlalu baik. Petik 2 Baiklah, baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini di masa depan. Long Chen, bisakah kami benar-benar tidak membantumu menyembuhkan lukamu? Chu Yao merapikan semuanya. Long Chen tersenyum pahit. Saya sendiri cukup marah tentang hal itu. Keberuntungan saya luar biasa. Saya tidak menemukan satu ahli netterpasej langkah keempat, tetapi tiga. Aku hampir mati. Mendengar itu, semua orang menjadi pucat. Mereka tidak mengira bahwa itu adalah tiga ahli netterpasej langkah keempat. Untungnya, saya memiliki Raja Naga Domain Petir yang memblokirnya untuk saya, kata Long Chen. Hanya setelah Long Chen membunuh ahli darah bertanduk emas, dia mengetahui bahwa ketiga orang tua itu adalah pelindung yang terakhir. Hanya saja karena aura soverein, mereka tidak berani melangkah ke medan perang. Mereka terpaksa tinggal di belakang. Ketika Long Chen mengejar targetnya, mereka menyembunyikan diri sampai Raja mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kemudian mereka tiba-tiba muncul untuk memotong Long Chen. Dia telah siap untuk hal seperti itu dan telah membuat Lei Long aktif di belakangnya sepanjang waktu. Oleh karena itu, dia langsung terhubung ke medan petir dan memanggil Raja Naga. Raja Naga benar-benar kuat dan berhasil memblokir serangan ketiga ahli netterpasej. Tapi kemudian ia menghabiskan semua energinya dan terpaksa mundur. Namun, pada saat itu, Long Chen telah berhasil menangkap Raja mereka, dan menggunakan dia sebagai tameng, dia berhasil pergi. Pada saat itu, dia cukup sopan. Dia bahkan belum mengambil seluruh sanderanya kembali. Dia telah meninggalkan sebagian besar tubuh ahli darah tanduk emas bersama mereka, hanya mengambil kepalanya. Akibatnya, dia melihat wakil Ye Benchang menyerang Xia Chen. Dia secara alami membunuh wakil itu, tetapi kemudian serangan Ye Benchang menyperburuk luka Long Chen. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dengan kondisimu yang mengerikan, mengapa Penatua Long tidak membantumu? Tanya Mengki. Dia ingin, tapi aku tidak ingin berhutang budi padanya. Saya bisa menanganinya sendiri, tetapi itu akan memakan waktu. Ini tidak seperti saya memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang. Kita semua harus mengambil waktu ini untuk sembuh. Bagaimana kabar Wildan? Tanya Long Chen. Dia pingsan karena kelaparan. Cloud memberinya makan? Jawab Chu Yao. Seperti yang dia katakan, Wilde terbaring di kejauhan, tidak sadarkan diri. Namun, jika ada sesuatu yang masuk ke mulutnya, dia secara naluriah mengunyah dan menelannya. Oleh karena itu, Cloud memberinya makan potongan besar daging. Seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah tubuhnya memiliki energi yang cukup, dia akan bangun secara alami. Kemudian dia bisa makan untuk dirinya sendiri. Bos, tampaknya Dong Fang Yu yang telah menerima cukup banyak kemunduran setelah pemukulan terakhir. Kekuatannya telah turun tajam, kata Xia Chen sambil menyaksikan medan perang. Long Chen menggelengkan kepalanya, ekspresi serius muncul di wajahnya. Kau salah menilai dia. Orang itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di antara mereka semua. Petik 2. Bab 2265 pakar tertinggi berusia 37 tahun. Apa? Semua orang dikejutkan oleh kata-kata Long Chen. Dong Fang Yu yang masih kuat tetapi sekarang jauh lebih rendah daripada Nangong Zui Yue, Bei Tang Rusuang, dan Simen Tian Xiong, apalagi putri dewa dan putra dewa seperti Peripil dan Tian Xisi. Jika dia dibandingkan dengan Di Feng, perbedaan di antara mereka akan digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun ekspresi Dong Fang Yu yang tidak berubah, dia jelas meningkatkan tempo serangannya. Namun, efisiensi pembunuhannya tetap jauh di bawah yang lain. Dia menyembunyikan kekuatannya, tanya Meng Qi. Tidak, tidak mungkin. Dong Fang Yu yang ditempatkan di tempatnya oleh Ras Iblis Laut. Mereka menamparkan wajahnya berulang kali dan menyebabkan reputasinya anjok. Ini adalah kesempatannya untuk menampilkan pertunjukan yang bagus dan memenangkan kembali beberapa wajah. Paling tidak, dia harus berusaha di atas rata-rata. Tapi penampilannya saat ini bahkan tidak sebagus beberapa ahli dari vaksin netral, kata Gu Oran. Ada banyak ahli di antara vaksin netral juga, tetapi mereka lebih rendah. Namun pada saat ini, beberapa dari mereka sudah mulai bergerak. Bagaimanapun, ini terkait dengan darah esensi kuno. Beberapa ahli yang diduga telah membangkitkan darah roh mereka juga muncul. Tampilan mereka sangat kuat, dan sama sekali tidak kalah dengan Dong Fang Yu Yang. Dong Fang Yu Yang telah memberi saya perasaan yang sangat berbahaya sejak awal, tetapi saya tidak pernah bisa menunjukkan dengan tepat apa sebenarnya dia yang sangat berbahaya. Dia merencanakan secara mendalam dan tidak menunjukkan banyak kebencian ketika dia melihatku. Terakhir kali, ketika dia dipukuli sampai hampir bingung, aku merasa dia berpura-pura. Saya ingin semua orang berhati-hati di sekitarnya. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan mencoba mengujinya, kata Long Chen. Long Chen sangat percaya diri dengan persepsi spiritualnya. Dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan, rasa bahayanya sangat kuat. Dia tidak pernah salah. Adapun mengapa Dong Fang Yu Yang lebih suka orang lain memandang rendah dirinya dan membuat moral keluarga Dong Fang Anjlok daripada menggunakan kekuatan penuhnya, Long Chen tidak tahu. Xia Chen, bagaimana keuntungan kita? Tanya Long Chen. Tidak ada satupun anggota Dragon Blood Legion yang mati kali ini, tetapi hampir semua orang terluka. Beberapa orang mengalami luka yang sangat parah sehingga mereka perlu istirahat untuk waktu yang lama. Orang yang paling banyak mengambil kerugian adalah Meng Qi. Semua binatang ajaibnya telah mati pada akhirnya. Lagi pula, kecerdasan mereka terlalu rendah, dan mereka sulit diatur. Mereka tidak mendengarkan perintah dengan sempurna. Saat dikepung, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar, jadi mereka tidak bisa bertahan lama dalam pertempuran kelompok semacam itu. Oleh karena itu, Long Chen berharap untuk menghibur orang dengan pembicaraan tentang keuntungan mereka. Kami memiliki lebih dari 30 kumpulan darah esensi, kata Xia Chen. Jumlah itu membuat mereka senang. Pertempuran menjelang akhir telah menghasilkan ras peringkat tinggi muncul. Ras-ras itu memiliki darah esensi berkualitas lebih tinggi. Namun, jangan terlalu bersemangat. Sebagian besar darah esensi milik korps armor hitam jiwa yang ditelan. Darah esensi mereka tidak berguna. Ada juga darah esensi dari monster banteng ledakan. Setelah memperhitungkannya, saya akan mengatakan ada sekitar 15 pool yang berharga, kata Xia Chen. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan 15 dari awal? Anda mengatakan lebih dari 30 dan kemudian dipotong setengahnya. Xia Chen, apakah kamu mencoba mempermainkan kami? Gu yang tersenyum pahit. Itu tidak buruk. Setidaknya setengah dari Dragon Blood Legion seharusnya cukup untuk membangkitkan darah roh mereka, kata Liki. Long Chen menggelengkan kepalanya. Maaf saudara-saudara, tapi aku harus memberimu pukulan. Karena mengolah seni tempering tubuh darah naga, Anda akan membutuhkan beberapa kali darah esensi kuno yang dilakukan orang lain di alam yang sama. Pepatah bahwa 10 tetes darah esensi kuno sudah cukup bagi seseorang untuk memiliki peluang tinggi untuk membangkitkan darah roh mereka hanya mengacu pada empirin sebiasa, dan itu masih bukan jaminan. Anda harus siap secara mental. Semua orang merasa kedinginan. Setelah mengolah seni tempering tubuh darah naga, tubuh mereka sendiri telah mengalami perubahan yang bahkan tidak bisa mereka jelaskan. Bahkan manifestasi mereka identik. Tidak ada cara untuk menjelaskan itu dengan prinsip-prinsip kultivasi benua surga bela diri. Bos, berapa banyak darah esensi purba yang kita butuhkan? Tanya Guoran. Berdasarkan perkiraan saya, setidaknya, kita akan membutuhkan 10 kali lebih banyak daripada orang lain. 10 kali, semua orang terkesiap. Jumlah itu cukup untuk menyebabkan keputusasaan. Berapa banyak ahli ras darah yang perlu mereka bunuh untuk memurnikan darah esensi kuno sebanyak itu? Setiap tetes darah esensi kuno sangat berharga. Jangan panik. Kami hanya membutuhkannya di alam Netter Passage, jadi masih ada waktu. Lebih jauh lagi, bukankah Dragon Blood Legion sudah berhasil melewati banyak kesulitan? Siapa yang peduli dengan darah esensi? Menghibur Longchen. Rajurit Dragon Blood tersenyum bersamanya. Itu benar. Saat mengikuti Longchen, jalan mereka adalah menciptakan keajaiban demi keajaiban. Mungkin orang lain tidak bisa melakukan sesuatu, tapi Dragon Blood Legion bisa. Longchen, apakah kamu merasa lebih baik? Saat mereka sedang berbicara, Shen Cheng Feng berjalan mendekat. Terima kasih atas perhatian Anda, Komandan Shen. Cedera kecil ini tidak cukup untuk merenggut nyawaku. Longchen tersenyum, tidak bermusuhan atau ramah. Tentang Shen Cheng Feng, Longchen tidak merasakan banyak hal. Ketika Ye Bencang menyerang, Shen Cheng Feng telah dipanggil anjing olehnya, tetapi dia masih belum berani membunuh Ye Bencang. Longchen merasa dia terlalu pengecut. Shen Cheng Feng tanpa daya berkata, saya benar-benar tidak menangani hal-hal dengan baik hari ini, menyebabkan Anda merasa dirugikan. Namun, dari segi posisi, Ye Bencang adalah komandan ketujuh, sedangkan aku yang kedelapan. Posisinya sedikit lebih tinggi dariku. Bagi Shen Cheng Feng untuk benar-benar meminta maaf tidak terduga. Longchen merasa tidak puas dengan perilaku Shen Cheng Feng. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas medan perang ini tetapi telah mengizinkan Ye Bencang untuk menyerang dan merusak formasi Dragon Blood Legion. Dia memiliki tanggung jawab untuk ini. Tentu saja, dari tampilan arogan Ye Bencang, dapat dilihat bahwa interior keluarga dewa sangat rumit, dan Shen Cheng Feng benar-benar tidak berdaya. Menambahkan permintaan maaf ini, Longchen merasa tidak enak mencoba membuatnya merasa lebih buruk. Longchen tidak pernah terbiasa menyerahkan hidupnya di tangan orang lain. Mengeluh bukanlah gayanya. Kalau begitu maksudmu mengatakan bahwa Legion Naga Surgawi memiliki delapan komandan, dan kamu adalah peringkat terendah. Tanya Longchen. Dia menepuk kursi di sebelahnya. Shen Cheng Feng menangkupkan tinjunya dan duduk di kulit binatang di samping Longchen. Dia mengangguk. Benar. Legion Naga Surgawi memiliki delapan ratus ribu anggota, dengan masing-masing komandan bertanggung jawab atas seratus ribu orang. Mereka diurutkan berdasarkan kekuatan. Kami benar-benar berada di peringkat terbawah. Prajurit Dragon Blood cukup terkejut mendengar bahwa Legion Naga Surgawi memiliki delapan ratus ribu anggota. Itu adalah delapan ratus ribu ahli Netter Passage. Kekuatan Heavenly Dragon Legion sangat mengejutkan. Mereka telah mengambil kendali atas seluruh medan perang dalam sekejap. Pada saat itu, Dragon Blood Legion hanya bisa bertahan dengan pahit, tetapi bagi mereka, menghancurkan musuh itu mudah. Itu adalah legion yang menakutkan, tetapi legion kedelapan sebenarnya berada di peringkat terakhir. Lalu seberapa kuat legion pertama? Dragon Blood Legion disebut sebagai legion nomor satu di benua Surga Beladiri, tetapi dibandingkan dengan legion naga langit, mereka tampak sangat lemah. Kamu tidak perlu terkejut. Ketika kami berada di alam Lifestar, kami belum tentu lebih kuat dari Anda. Bawahan saya semua memuji penampilan Anda, kata Shen Cheng Feng. Tampilan Dragon Blood Legion benar-benar membuat kagum para prajurit Heavenly Dragon Legion. Yang mengejutkan mereka bukanlah kekuatan mereka, tetapi keinginan tak terkalahkan yang dimiliki oleh setiap prajurit Dragon Blood, serta kepercayaan mutlak mereka satu sama lain. Bagi lebih dari 12 ribu orang untuk menyatukan hati mereka seperti ini pada dasarnya adalah semacam keajaiban. Komandan Shen, bolehkah saya bertanya apakah Ye Yao Chen dan Ye Benchang berada di pihak yang sama? Tanya Long Chen setelah terdiam beberapa saat. Ini terkait dengan rahasia keluarga surgawi. Bahkan jika dia bertanya, Shen Cheng Feng mungkin tidak menjawab. Tapi dia masih ingin tahu. Namun tanpa diduga, Shen Cheng Feng tidak ragu-ragu. Mereka milik satu keluarga, keluarga Ye. Namun, Ye Yao Chen adalah penatua surga termuda dari keluarga surgawi. Pada usia 37, dia sudah menjadi ahli nether passage langkah keempat. Petik 2. Apa? Mereka semua terkejut. Pada usia 37, dia sudah menjadi ahli nether passage langkah keempat. Monster macam apa dia? Di benua surga Beladiri, satu-satunya yang dikenal sebagai ahli nether passage langkah keempat adalah bulu surgawi Taois. Dia hanya bisa digambarkan sebagai orang kuno, dan semua ahli di benua itu adalah juniornya. Adapun ahli nether passage langkah ketiga, hampir semuanya berusia lebih dari seribu tahun atau bahkan lebih. Bahkan yang termuda harus berusia beberapa abad. 37 tahun, seorang ahli nether passage langkah keempat. Itu bahkan mengejutkan Long Chen. Saudara Shen, bisakah Anda memberi tahu saya mengapa mereka menargetkan saya? Tanya Long Chen. Bab 2266 jeda dari perlombaan darah. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu. Tetapi bahkan jika saya tahu, saya belum tentu bisa mengatakannya. Saya juga sangat ingin tahu mengapa keluarga Ye menargetkan Anda. Saya bertanya kepada Penatua Long, tetapi dia tidak menjawab saya, kata Shen Cheng Feng. Long Chen mengangguk. Tampaknya Shen Cheng Feng benar-benar tidak tahu. Oleh karena itu, dia tidak terus menekannya. Setelah Penatua Long pergi, dia merasa bahwa Shen Cheng Feng mulai memperlakukannya dengan lebih baik. Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa penjagaan Shen Cheng Feng terhadapnya telah jatuh. Setelah mengobrol sebentar, Shen Cheng Feng pergi untuk membiarkan Long Chen fokus pada penyembuhan. Begitu dia sembuh, dia bisa memasuki medan perang juga untuk mengumpulkan darah esensi kuno. Menyaksikan Shen Cheng Feng pergi, Cu Yao dengan hati-hati bertanya-tanya, apakah Shen Cheng Feng mencoba menarik kita masuk? Yang paling disukai, Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa keluarga Dewa ingin menggunakan kami. Keluarga Ye menargetkan kita, mungkin sebagai unjuk kekuatan kepada faksi tempat Penatua Long berasal. Adapun Penatua Long, dia mencoba membantu kita. Kami telah menjadi bidak catur yang digunakan di antara kedua faksi, kata Long Chen. Bukankah terlalu jauh untuk menggunakan kita? Tanya Guoran dengan kesal. Apanya yang terlalu jauh? Mereka tidak memiliki kewajiban untuk membantu kita. Kami memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, dan mereka memiliki sesuatu yang kami butuhkan. Setidaknya, sampai saat ini, sudah menguntungkan bagi kami. Jika tujuan mereka tidak jelas, saya akan merasa jauh lebih khawatir. Kami masih terlalu lemah dibandingkan dengan keluarga Dewa. Namun, kami memiliki kelebihan dan kartu truf kami sendiri. Kekurangan kami saat ini dapat dipenuhi dengan waktu dan peluang, kata Long Chen. Melihat pertempuran, dia mengepalkan tinjunya. Bukan hanya keluarga surgawi, pilvali, jalan rusak, aliansi keluarga kuno, binatang suan, dan yang lainnya yang kuat. Banyak kekuatan yang tidak diketahui masih menyembunyikan kartu truf mereka. Siapa yang tahu kapan mereka akan mengungkapkan diri mereka. Mereka masih menunggu waktu dan kesempatan yang tepat. Saat ini, satu-satunya cara Long Chen bisa mendapatkan manfaat paling banyak adalah dari bekerja sama dengan Penatua Long. Tentu saja, manfaat tersebut berada dalam bahaya yang sangat besar. Dragon Blood Legion terus beristirahat. Di medan perang, para ahli terkadang mati. Ketika salah satu ahli Marsial Heaven Alliance terbunuh, mayat mereka diperebutkan oleh ras darah. Beberapa dari mereka bahkan akan saling membantai untuk mengambil mayatnya. Ras darah menginginkan tubuh lengkap dari manusia. Dengan begitu, mereka bisa mengumpulkan root ki di dalam dantian mereka. Sementara itu, para ahli Marsial Heaven Alliance menginginkan darah esensi ras darah. Mayat ras manusia adalah harta bagi ras darah. Ketika seseorang muncul, para ahli di sekitar ras darah akan memperebutkannya dengan cara yang mengerikan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak korban mulai muncul di kedua sisi. Pakar ras darah sepertinya tidak ada habisnya. Satu-satunya kekuatan yang mampu mempertahankan jumlah korban nol terhadap mereka adalah Dragon Blood Legion. Semua berbagai kekuatan mengambil korban. Itu tidak bisa dihindari. Yang lemah hanyut dalam pertempuran kejam ini. Adapun para senior, mereka mengepalkan tinju mereka, takut melihat yang mereka sukai menjadi yang berikutnya jatuh. Ini adalah pertempuran yang kejam. Namun kekhawatiran tidak menghentikan kekejaman itu. Melihat mayat junior mereka diambil oleh ras darah, mereka marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan jika mereka menyerbu ke medan perang untuk membantu, apa yang akan terjadi di masa depan? Para junior ini adalah pilar dunia ini. Jika mereka tidak menerima kekejaman pertempuran ini, maka lebih banyak lagi dari mereka yang akan mati di masa depan. Ketika murid-murid itu meninggal, orang tidak bisa tidak memikirkan jumlah korban dari Dragon Blood Legion. Di balik keajaiban itu terdapat darah dan api dalam jumlah yang tidak diketahui. Dragon Blood Legion telah bertahan dari pertempuran demi pertempuran untuk menjadi pedang yang tajam. Jika para ahli ini ingin menjadi setajam itu juga, mereka perlu ditempa oleh pertempuran ini. Sebagian dari mereka pasti akan menjadi debu. Beberapa senior menyesal memanjakan murid mereka dan menjaga mereka tetap dekat. Jika mereka membiarkan mereka pergi lebih awal, membiarkan mereka mengalami cobaan darah dan api mereka sendiri, mungkin mereka akan lebih kuat dan lebih mungkin untuk bertahan hidup. Para ahli jalan lurus secara khusus memiliki beberapa orang yang menangis dengan sedih saat melihat para murid berjatuhan satu per satu. Pertempuran benar-benar kejam. Melihat orang-orang yang mereka cintai kehilangan nyawa mereka tanpa ampun sementara mereka hanya bisa menonton adalah siksaan yang paling kejam. Dalam pertempuran besar ini, kekuatan jalur korup ditunjukkan. Mereka memiliki korban paling sedikit karena para ahli jalur korupsi tidak takut mati. Mungkin satu-satunya hal yang mereka takuti di dunia ini adalah Dragon Blood Legion. Semakin banyak korban muncul, tetapi yang tersisa semakin kuat. Murid Martial Heaven Alliance juga terus bekerja sama dengan lebih baik, meningkatkan kekuatan membunuh mereka. Di bawah bimbingan Ye Lingshan, formasi mereka terus tumbuh lebih kuat, memungkinkan mereka untuk membantai ras darah. Meskipun Ye Lingshan tidak keluar sendiri, Martial Heaven Alliance masih memiliki efisiensi pembunuhan tertinggi di medan perang. Tiba-tiba, pohon willow yang mengjulang tinggi muncul, akarnya menggali ke dalam medan perang. Itu memotong domain kematiannya sendiri untuk dirinya sendiri. Liu Ruyan adalah willow abadi, dan meskipun pertempuran sebelumnya sangat melelahkan, energi Yin yang nyapuli dengan sangat cepat. Meskipun anggota Dragon Blood Legion lainnya sedang beristirahat dan fokus pada pemulihan, dia sudah siap untuk bertarung lagi. Liu Ruyan membutuhkan sejumlah besar darah esensi kuno untuk kemajuannya sendiri, dan dengan kekeras kepalaannya, dia lebih suka mendapatkannya sendiri daripada mengambil sumber daya Dragon Blood Legion. Cabang-cabangnya seperti pedang yang memotong para ahli ras darah. Akarnya seperti naga yang menyapu tanah. Ras peringkat rendah ini benar-benar tidak dapat mengancamnya. Yang kedua memasuki medan perang adalah Chuyao. Sebagai seorang pembudidaya kayu, dia memiliki simpanan besar yuan spiritual dan pulih dengan cepat. Chuyao dan Liu Ruyan bergabung, menciptakan tanah kematian raksasa untuk ras darah. Untungnya, medan perangnya cukup besar sehingga bahkan ketika semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri, mereka tidak mengganggu orang lain. Prajurit Dragon Blood yang telah pulih bergabung satu per satu. Xia Chen dikirim ke sisi Ye Ling Shan. Dia mengarahkan formasi, meningkatkan efisiensi pembunuhan mereka sekali lagi sambil mengurangi korban. Prajurit Dragon Blood membentuk formasi pembunuhan mereka sendiri saat mereka membantai musuh mereka. Bahkan saat bertarung, mereka pulih karena level pertempuran ini bukan apa-apa bagi mereka. Tujuh hari kemudian, jumlah ras darah mulai berkurang. Pada akhirnya, mereka berhenti menyerang menuju benua surga Beladiri, alih-alih berhenti di kedalaman dunia Yin Yang. Dengan mundurnya ras darah, pihak benua surga Beladiri tidak berani menyerang. Jika mereka melewati jangkauan Aura Soverein, mereka akan diserang oleh para ahli Netter Pasej Langkah keempat. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Melihat retret ras darah, para ahli benua surga Beladiri juga mundur, kembali ke benua surga Beladiri. Sepertinya ras darah telah mengubah strategi. Mereka telah menghabiskan umpan meriam mereka yang tidak berguna. Serangan berikutnya mungkin hanya datang setelah menunggu lama, kata Long Chen. Luka-lukanya telah sembuh. Bahkan luka yang ditinggalkan oleh ahli Netter Pasej Langkah keempat dapat diselesaikan oleh Yin Yang Immortal Grace. Apakah ras darah akan melepaskan serangan gila seperti di awal sekali lagi? Kemudian kita bisa mendapatkan lebih banyak darah esensi, kata Guo Ran, menggosok tinjunya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kehendak penguasa belum menghilang. Mereka mungkin menunggu untuk itu. Kemudian ahli Netter Pasej Langkah keempat mereka akan dapat menyerang, dan pihak benua surga Beladiri mungkin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar keinginan Soverein menghilang? Guo Ran dan yang lainnya terkejut. Jika ahli Netter Pasej Langkah keempat tiba-tiba menyerang, maka mereka tidak akan bisa lagi bertarung di medan perang. Penatua Long mengatakan bahwa itu akan berlangsung selama beberapa bulan lagi, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan hari apa tepatnya. Jadi kali ini juga yang terbaik bagi semua orang untuk menerobos ke alam Netter Pasej, kata Long Chen. Di dalam, Long Chen terkejut bahwa kehendak penguasa bisa bertahan selama ini. Segel Soverein telah dirusak oleh orang lain, tetapi bahkan sisa wasiat sudah cukup untuk memberi waktu bagi aliansi surga Beladiri untuk bernafas. Para ahli benua surga Beladiri membutuhkan waktu yang Soverein menangkan untuk mereka. Mereka harus menerobos ke alam Netter Pasej. Penguasa jelas telah mati berabad-abad yang lalu, namun tampaknya semuanya sesuai dengan prediksinya. Dia telah meninggalkan harapan ini ke benua. Jika itu kebetulan, maka itu terlalu kebetulan. Jika itu bukan kebetulan, lalu bagaimana Soverein bisa tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Eksistensi seperti apa seorang Soverein? Seperti yang dikatakan Long Chen, ras darah mundur. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, dan tidak ada yang berani menyelidiki mereka. Pergi ke sana akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Keluarga Dewa juga mengatakan untuk tidak pergi, karena mengambil risiko ini tidak ada artinya. Akibatnya, berbagai kekuatan kembali ke rumah mereka. Para pejuang muda sekali lagi fokus untuk memahami esensi hidup dan mati. Beberapa dari mereka sudah merasakan botelik melemah untuk mereka, dan mereka bersiap untuk membuat terobosan. Adapun para senior, mereka mulai memurnikan darah esensi. Ketika murid Empyrean mereka maju ke alam Netterpasej, mereka bisa menggunakan darah esensi purba. Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Ku Jianying, Bei Tang Ru Suang, Namong Zhu Yue, dan yang lainnya dan kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dia mengumumkan bahwa setiap orang harus pergi ke pengasingan, dan perintahnya adalah bahwa mereka semua harus memahami hidup dan mati sebelum keluar. Itu karena waktu hampir habis. Bab 2267 menuju ke kedalaman dunia Yin Yang. Setelah kembali ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, semua orang, termasuk Long Chen, memasuki pengasingan. Liu Ruyan mengaktifkan energi Yin yang miliknya, melepaskan sinar cahaya yang menyelimuti para prajurit Dragon Blood. Dalam cahaya surgawi itu, mereka dapat merasakan transformasi Yin dan Yang, yang mewujudkan siklus hidup dan mati. Pertempuran ini sangat berbahaya. Mereka telah berada tepat di garis antara hidup dan mati. Namun, karena itu, semua akumulasi pemahaman mereka tumbuh, dan benih ini mulai tumbuh berkat bantuan Liu Ruyan. Itu seperti yang diprediksi Long Chen. Alasan mengapa kebanyakan orang tidak berhasil mencapai tingkat pemahaman yang diperlukan adalah karena mereka tidak memiliki perasaan benar berada di dekat kematian. Namun, semua pemahaman mereka sebelumnya sama pentingnya. Memahami hidup dan mati dapat disamakan dengan menanam tanaman. Pemahaman mereka sebelumnya adalah membajak dan menyuburkan tanah sebagai fondasi. Kemudian, pertempuran hidup dan mati mereka melawan ras darah telah menjadi percikan yang memungkinkan benih yang tidak aktif itu tumbuh. Dengan lebih banyak nutrisi, itu mulai bertunas. Tentu saja, itu semua yang dirasakan Mengki, Cuyao, Guyang, dan yang lainnya. Long Chen tidak merasakan hal seperti itu. Long Chen menemukan bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 benar-benar berbeda dari semua teknik budidaya benua. Itu juga berbeda dari seni tempering tubuh darah naga. Seni tempering tubuh darah naga Dragon Blood Legion menyebabkan teknik kultivasi asli para prajurit Dragon Blood terhapus. Aspek itu adalah sesuatu yang mengejutkan bahkan Long Chen. Seni tempering tubuh darah naga sangat mendominasi. Bagi para ahli benua surga bela diri, mengganti teknik kultivasi adalah hal yang sangat normal. Teknik kultivasi itu seperti tanah yang subur, sedangkan seni magis adalah berbagai tumbuh-tumbuhan. Semakin kuat teknik kultivasi, semakin besar potensi seni magis. Banyak kultivator pertama kali memulai dengan teknik kultivasi berkualitas rendah karena keadaan mereka yang terbatas. Teknik kultivasi terbaik ada di tangan kekuatan besar. Akibatnya, saat para murid memanjat, mereka terus-menerus mengganti teknik kultivasi mereka dengan yang lebih baik. Biasanya, setiap saklar akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membiasakan diri. Namun, seni tempering tubuh darah naga pada dasarnya telah menghapus teknik kultivasi lama para prajurit Dragon Blood. Tidak ada sisa dari mereka. Dari situ, hanya bisa dikatakan bahwa seni tempering tubuh darah naga jauh lebih kuat daripada teknik kultivasi mereka. Itu seperti seorang pengemis yang dibawa ke dalam keluarga kerajaan, sementara pengemis itu ingin membawa beberapa barang lamanya, keluarga kerajaan secara paksa membuang semuanya, sampai ke pakaian pengemis itu sendiri. Itu adalah indikasi untuk kelas seni tempering tubuh darah naga. Ini adalah teknik kultivasi yang berasal dari ahli naga misterius. Itu telah menghapus teknik kultivasi lama kelas surga dari prajurit Dragon Blood, bahkan tidak meninggalkan jejaknya. Namun, teknik kultivasi yang menakutkan ini masih membutuhkan pemahaman hidup dan mati untuk maju ke alam nether passage, sama seperti semua teknik kultivasi lainnya. Hanya seni tubuh hegemon bintang 9 yang benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Ketika Long Chen mencapai Heaven Stage of Life Star ke-12, dia sudah bisa merasakan level berikutnya. Dia tidak perlu memahami apapun. Dia hanya bisa mengumpulkan energi melalui makan pil dan langsung menerobos. Meskipun seni tubuh hegemon bintang 9 mengambil sejumlah besar sumber daya, dalam nada yang sama, ia memiliki kemampuan yang menantang surga sendiri. Long Chen tidak mengalami kemacetan seperti orang lain. Ketika semua orang fokus untuk memahami hidup dan mati, Long Chen menyebukkan diri dengan makan pil. Setelah mencapai Heaven Stage ke-12 selama letusan aliran Qi, dia tidak menghonsumsi lebih banyak pil. Dia bahkan berhenti makan pil nether gate. Itu karena setelah bintang terbentuk, tidak peduli berapa banyak pil yang dia makan, dia tidak dapat menjalani transformasi bintang pertama. Begitu bintang nether gate telah mencapai tingkat tertentu, itu seperti secangkir air yang penuh, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba menambahkannya, itu hanya meluap. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyimpulkan bahwa itu ada hubungannya dengan wilayahnya saat ini. Tentu saja, ini hanya tebakan. Dia harus menguji teori ini ketika dia maju. Karena dia tidak bisa menjalani transformasi bintang 9 sekarang, dia harus menunggu sampai dia maju ke alam nether passage. Saat dia menghonsumsi Lifestar Pil, dia semakin dekat ke puncak Heaven Stage ke-12. Mayoritas prajurit Dragon Blood juga telah menyentuh penghalang dan siap untuk membuat terobosan mereka. Namun, Long Chen ingin semua orang maju bersama, jadi mereka masih menunggu beberapa prajurit yang belum merasakan penghalang. Setelah mempertimbangkan semua pilihannya, Long Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dunia Yin Yang. Itu membuat Mengki dan yang lainnya melompat. Long Chen memasuki dunia Yin Yang terlalu berbahaya saat ini. Tanpa perlindungan kehendak Soverein, Anda tidak akan dapat menangani ahlinya terpasej langkah keempat mereka, kata Mengki. Aku tahu, ini benar-benar sangat berbahaya, tapi salju kecil masih ada. Saya ingin melihat bagaimana salju kecil itu, kata Long Chen. Mendengar itu, semua orang terdiam. Mereka semua tahu bagaimana perasaan Long Chen tentang Little Snow. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menasihatinya, dia tidak akan berubah pikiran tentang ini. Aku akan pergi dengan kakak laki-laki Long Chen, kata Dong Mingyu. Ia itu bagus. Adik perempuan Yuer adalah seorang pembunuh dengan seni penyembunyian aura yang tak tertandingi. Dia yang terbaik untuk menemanimu. Mengki mengangguk. Dong Mingyu adalah pembunuh paling menakutkan dari benua surga bela diri. Dengan dia di samping Long Chen, maka bahkan jika mereka bertemu dengan ahlinya terpasej langkah keempat, mereka harus dapat melarikan diri. Selanjutnya, Dong Mingyu berspesialisasi dalam siluman. Mungkin mereka berdua benar-benar bisa lolos dari pasukan ras darah. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dengan Yuer. Semuanya, bekerja keras. Saya harap semua orang akan menyentuh penghalang ketika saya kembali. Dengan begitu, kita semua bisa menerobos pada saat yang bersamaan. Long Chen pergi bersama Dong Mingyu, tiba di dunia yinyang. Ketika prajurit Legiun Naga Surgawi melihatnya, mereka semua menyambutnya. Meskipun Long Chen hanyalah seorang ahli Lifestar, kecakapan tempurnya luar biasa. Menambahkan pada perilakunya yang mendominasi, dia telah memenangkan rasa hormat mereka yang mendalam. Terlebih lagi, ketika dia membunuh Wakil Ye Bencang tepat di depannya, itu sangat menakjubkan. Para ahli menghormati yang kuat. Di mana Komandan Shen? Tanya Long Chen. Long Chen menemukan bahwa hanya prajurit Shen Cheng Feng yang hadir. Dia sendiri telah pergi. Komandan Shen telah kembali ke medan perang kuno. Sejujurnya, pertempuran saat ini melawan ras darah adalah permainan anak-anak bagi kita. Kami tidak akan mendapatkan keuntungan apapun untuk bertarung di sini, yang menandakan bahwa kami tidak mendapatkan sumber daya apapun, kata salah satu prajurit secara langsung. Salah satu prajurit yang lebih tua terbatuk, menyebabkan prajurit pertama itu berkata, Long Chen bukan orang luar, jadi ini bukan rahasia. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang berjasa, kita tidak akan dibayar. Dan tanpa lebih banyak sumber daya, kita tidak dapat memperkuat legiun. Adapun dari legiun ke-7. Batuk, orang-orang itu masih mendapatkan pahala di medan perang mereka. Agar kita tidak ketinggalan, Komandan telah pergi dengan saudara-saudara lain ke medan perang kuno, meninggalkan kita untuk berjaga-jaga di sini. Petik 2 Itu membuat Long Chen menyadari bahwa bagian dalam legiun naga surgawi penuh dengan persaingan yang ketat. Dengan berjaga-jaga di sini, legiun ke-8 mengorbankan waktu berharga mereka sendiri. Melihat bahwa tidak ada bahaya di sini, Shen Cheng Feng pergi untuk terus bersaing dengan legiun lainnya, hanya menyisakan 10 ribu orang. Adapun manfaat apa yang mereka lawan, Long Chen tidak bertanya terlalu banyak tentang mereka. Menggunakan kepala musuh untuk ditukar dengan jasa adalah hal yang biasa. Poin prestasi dapat ditukar dengan senjata, teknik budidaya, dan harta lainnya yang meningkatkan kekuatan mereka. Sejak dia bergabung dengan biara suantian, dia telah melakukan kontak dengan aturan yang sama. Mereka sangat bisa dimengerti. Ketika penghargaan dan hukuman jelas, mereka menjadi fondasi di mana kekuatan apapun dapat tumbuh. Sudah sulit bagimu. Legiun darah naga akan mengingat kebaikan legiun ke-8, kata Long Chen. Long Chen mengatakan bantuan ini untuk legiun ke-8, bukan keluarga surgawi. Itu karena dia masih belum terbiasa dengan situasi mereka di sana. Karena legiun ke-8 adalah orang yang menjaga mereka, dia menganggapnya sebagai bantuan bagi mereka. Semua jenius benua surga bela diri perlu berterima kasih kepada mereka karena memastikan bahwa mereka dapat berkultivasi dengan damai. Tujuan dari keluarga surgawi masih belum jelas, tetapi setidaknya sampai sekarang, benua surga bela diri telah sangat diuntungkan. Kakak Long, kamu datang ke sini untuk tanya salah satu prajurit. Saya ingin memasuki dunia yin yang dan melihat apakah saya dapat menggali beberapa informasi yang berguna. Itu terlalu berbahaya. Ada ahli neterpasej langkah ke-4 di dalamnya. Hanya komandan yang mampu menghadapi mereka. Adapun kalian berdua. Petik 2. Hati Long Chen bergetar. Meskipun dia menduga bahwa orang seperti Shen Cheng Feng dan Ye Bencang memiliki kekuatan ahli neterpasej langkah ke-4, mendengarnya secara pribadi dari prajurit ini masih mengejutkan. Tampaknya membalas dendam atas serangan dari Ye Bencang itu akan sedikit merepotkan. Tidak apa-apa, kami hanya akan melihat-lihat. Jika tidak berhasil, kami akan mundur. Kami pasti tidak akan melawan mereka secara langsung, kata Long Chen. Melihat betapa Long Chen ingin masuk, tidak ada yang bisa mereka katakan. Setelah ragu-ragu sejenak, salah satu dari mereka mengeluarkan panah. Jika saudara Long Chen menghadapi bahaya, lepaskan panah ini. Jika Anda berada dalam kisaran tertentu, kami akan habis-habisan untuk menyelamatkan Anda. Tetapi jika Anda terlalu jauh, kami benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun. Long Chen menerima panah dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak. Setelah itu, Long Chen dan Dong Mingyu memasuki dunia yin yang perlahan-lahan berjalan ke kedalamannya. Bab 2268 Pengumpulan Ras Darah Kakak Long Chen, tampaknya para prajurit Legion Naga Surgawi ini menyukaimu. Mungkin kita bisa memiliki sekutu lain di masa depan, kata Dong Mingyu. Legion ke-8, dari komandannya Shen Cheng Feng hingga prajurit biasa, semuanya tampak memperlakukan Long Chen dengan hormat. Mereka adalah legion yang sangat kuat. Jika mereka dapat memiliki sekutu seperti itu, Long Chen akan memiliki lebih banyak dukungan. Long Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Menggunakan seni penyembunyian yang Dong Mingyu ajarkan padanya, dia terus menekan. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Dong Mingyu setelah melihat ekspresinya. Long Chen menghela nafas. Meskipun kamu adalah pembunuh bayaran yang paling menonjol, kamu tidak begitu mengerti hati orang. Mungkin inilah mengapa pembunuh harus mempertahankan keadaan ketidakpedulian tanpa emosi. Legion naga surgawi berbeda dari legion darah naga. Mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri. Saya tidak mengerti. Dong Mingyu mengerutkan kening. Long Chen menjelaskan, prajurit Heavenly Dragon Legion adalah tentara. Prajurit harus mendengarkan perintah. Dengan kata lain, tidak peduli perintah apa yang datang dari atas, mereka tetap harus melaksanakannya. Tidak peduli apakah perintah itu benar atau salah, melaksanakannya adalah satu-satunya pilihan mereka. Meskipun Anda dapat mengatakan bahwa mereka telah melalui baptisan darah dan api, mereka tetap menjadi senjata di bawah kendali orang lain. Meskipun mereka mungkin menghormati saya dan memperlakukan saya dengan baik, jika keluarga Dewa memberi mereka perintah untuk membunuh saya, maka mungkin tanpa ragu-ragu sejenak, mereka akan mengangkat pedang daging mereka melawan saya. Betulkah? Saya rasa tidak. Sebenarnya, kekuatan lainnya sama. Misalnya, jalur korab, pilvali, suan bis, ras kuno, dan blood kill hole. Murid-murid mereka semua diangkat sebagai senjata. Murid-murid itu adalah prajurit mereka, dan prajurit tidak dapat memiliki pikiran mereka sendiri, atau mereka akan menjadi senjata dua sisi. Untuk mengendalikan mereka, Anda harus terus-menerus mencuci otak mereka dan menanamkan mereka dengan keyakinan yang mengendalikan. Entah ada orang yang harus mereka balas dendam, atau perintah Dewa menuntutnya. Pikiran mereka menjadi kaku sebagai hasilnya. Mereka kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Mendengar itu, Dong Mingyu mengerti. Kakak Longchen, saya mengingat pembaptisan dewa berkali-kali ketika saya berada di aula pembunuh darah. Pembaptisan itu tidak mengandung energi dewa. Itu hanya berisi aura dewa untuk membuat orang tunduk. Dengan menggunakan itu, mereka mengendalikan orang, mengajari kami tentang dewa pembunuh, dan bagaimana kami harus mengikuti semua yang diatur oleh dewa pembunuh. Mereka menggunakan nama dewa untuk mengubah orang menjadi boneka pembunuh. Longchen mengangguk. Mungkin ini sebabnya ketika saya menyebutkan dewa pembunuh dan dewa korup kepada penguasa Yun Sang, dia memiliki ekspresi yang aneh. Pada saat itu, Soverein Yun Sang tersenyum aneh. Tampaknya dia merasakan semacam penghinaan terhadap dewa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Mungkinkah para dewa semuanya penipu? Tanya Dong Mingyu. Jangan samakan semuanya. Paling tidak, saya suka dewa kekayaan Sekte Huayun dan dewa anggur istana dewa anggur. Lihat saja pengikutnya. Mereka semua bahagia dan diberkati. Dewa mereka tidak pernah meminta mereka untuk melakukan apapun. Dewa bahkan diam-diam berinvestasi di dalamnya, tanpa meminta imbalan apapun. Petik 2. Seluruh tubuh Longchen tiba-tiba bergetar, membuat Dong Mingyu melompat. Apa itu? Tidak. Longchen melambaikan tangannya, menunjukkan padanya untuk tidak khawatir. Sebenarnya, jantungnya berdebar kencang. Sepertinya dia sudah memikirkan inti masalahnya. Dewa pembunuh, dewa rusak, dewa brahma, malam jatuh, dewa-dewa ini, apa tujuan mereka mengendalikan pengikut mereka. Ketika dia mengatakan bahwa dewa-dewa tertentu tidak meminta imbalan apapun, dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Dewa adalah eksistensi yang jauh di atas mereka. Mengapa mereka mengendalikan keberadaan seperti semut seperti mereka? Rahasia apa yang ada di dalamnya? Saat dia mempertimbangkan, mereka berdua diam-diam berjalan keluar dari medan perang. Mereka tidak lagi dilindungi oleh kehendak penguasa. Akibatnya, Longchen tidak punya pilihan selain mengesampingkan pertanyaan dan fokusnya. Kakak Longchen, jangan gugup. Seni penyembunyian aura yang saya ajarkan sangat kuat. Selama Anda tidak mengekspos niat membunuh Anda dan tidak melihat mata orang, maka tidak ada orang lain selain ahline terpasej langkah keempat yang bisa merasakan kita, transmisi Dong Mingyu. Pada saat ini, Dong Mingyu memegang tangan Longchen. Riak menyebar dari tubuh mereka, menyembunyikan mereka berdua di udara. Aku hanya khawatir melibatkanmu. Ini tentang diekspos dan merusak reputasi Anda sebagai pembunuh nomor satu, canda Longchen. Dong Mingyu ada di depan sekarang. Seni penyembunyian auranya menyelimuti Longchen. Selama dia menjaga auranya pada frekuensi yang sama dengan Dong Mingyu, akan lebih mudah untuk menyembunyikan dirinya. Hei hei, siapa yang peduli dengan hal seperti itu? Kakak Longchen, teknik kultivasi Anda sangat kuat. Bahkan seni penyembunyian tingkat dewa ini dapat digunakan olehnya. Tetapi tampaknya teknik kultivasi Anda agak terlalu kuat. Anda perlu mengendalikan emosi Anda. Jika tidak, hanya dengan niat membunuh sekecil apapun, Anda akan ketahuan, kata Dong Mingyu. Ketika Longchen memintanya untuk mengajarinya seni penyembunyian, dia hanya mentransmisikan beberapa yang sederhana. Selama Longchen bisa mengendalikan auranya, dia bisa membantu menyembunyikannya. Akibatnya, Longchen dengan mudah menguasai seni penyembunyian itu. Longchen mampu mengendalikan teknik dari berbagai bidang, dan itu membuatnya jenius di antara para jenius. Pada saat itu, Dong Mingyu tercengang. Jika dia tidak mengenal Longchen, dia akan curiga bahwa dia adalah seorang pembunuh yang luar biasa. Dia secara langsung mencoba mengajarinya seni penyembunyian aura yang diajarkan kepadanya oleh dewa pembunuh. Baru saat itulah dia menyadari bahwa teknik kultivasi Longchen sangat kuat. Bahkan seni penyembunyian aura tingkat dewa bisa digunakan. Seni penyembunyian aura yang dia terima dari dewa pembunuh ini tidak hanya membutuhkan bakat. Itu membutuhkan teknik kultivasi yang sesuai. Namun, Longchen masih bisa menggunakannya. Sebenarnya, dia baru saja menggodanya ketika dia mencoba mengajarinya teknik ini. Lagi pula, dia masih anak-anak. Namun, ketika dia menemukan bahwa Longchen benar-benar telah mempelajarinya, dia akhirnya menyadari masalahnya. Teknik kultivasi Longchen sangat kuat sehingga mampu menggunakan seni penyembunyian aura tingkat dewa ini. Namun, ada juga kekurangannya. Jika emosi Longchen berfluktuasi terlalu kuat, seni penyembunyian aura ini tidak akan bisa menyembunyikannya. Aku akan memperhatikan. Saya tidak akan membiarkan diri saya terlalu emosional. Longchen mengangguk. Seni penyembunyian aura ini murni seni magis teknis. Mempelajarinya tidak sulit, tetapi menggunakannya dalam praktik itu sulit. Menjadi seperti Dong Mingyu akan sesulit naik ke surga. Seni tubuh hegemon bintang 9 terlalu mendominasi. Menggunakannya untuk menggunakan seni penyembunyian aura lembut ini seperti memiliki kekuatan raksasa yang sangat besar mengambil telur satu per satu dari sarang ayam tanpa memecahkannya. Mengetahui dirinya sendiri, Longchen melakukan yang terbaik untuk menjaga pikiran dan hati yang jernih, menekan semua fluktuasi. Dia menyerahkan sisanya kepada Dong Mingyu. Setelah setengah waktu dupa, Longchen melihat garnison ras darah. Namun, tidak ada penjaga tersembunyi seperti yang dia harapkan. Tampaknya ras darah benar-benar memandang para ahli benua surga bela diri sebagai domba untuk disembeli. Mereka tidak takut akan serangan. Itu masuk akal. Tanpa perlindungan aura penguasa, bagaimana mungkin benua surga bela diri melancarkan serangan. Satu-satunya ahli netterpase celangkah keempat yang diketahui di benua itu adalah bulu surgawi taois. Adapun ras darah, mereka memiliki setidaknya tiga ahli netterpase celangkah keempat yang Longchen tahu. Perbedaan kekuatan tempur puncak mereka sangat besar. Saat mereka berdua melewati celah di antara garnison mereka, Longchen merasakan hatinya bergetar. Ada banyak garnison yang didirikan, semuanya raksasa. Dari jarak yang sangat jauh, mereka tampak seluas bintang-bintang di langit. Tidak ada akhir bagi mereka. Kakak Longchen, para ahli ras darah perlahan berkumpul. Ini semua adalah anggota peringkat tinggi. Mereka sedang menunggu kehendak Soverein memudar. Berdasarkan skala saat ini, serangan berikutnya mungkin seratus kali lebih besar dari yang terakhir. Mereka bertekad untuk melewatinya berapapun harganya, kata Dong Mingyu. Longchen mengangguk. Ini seperti yang dia prediksi. Tidak akan ada serangan pengujian kali ini. Ketika serangan berikutnya datang, itu akan seperti guntur, berusaha untuk meledak melalui semua oposisi. Terakhir kali, hanya ada tiga balapan peringkat tinggi dalam serangan itu. Kali ini, hanya dengan waktu berjalan kaki dupa, Longchen melihat lebih dari sepuluh ras peringkat tinggi yang berbeda, semuanya dengan aura yang lebih kuat daripada ras darah cincin biru, ras darah batu, dan ras darah bertanduk emas. Hal yang paling mengejutkan adalah dia merasakan aura yang membuat hatinya bergetar. Ada beberapa keberadaan yang menakutkan di antara garnison ini. Aura itu bukan ahli Netterpasej langkah keempat. Dugaannya adalah bahwa mereka adalah raja muda yang mirip dari ras darah seperti ahli darah bertanduk emas. Aura mereka agak mirip, tetapi aura ini lebih kuat dan lebih pendiam. Saat mereka berdua perlahan berjalan melewati area ini, gemuruh terdengar di depan mereka. Pedang darah raksasa menembus ke langit. Apa yang terjadi di sana? Terkejut, mereka berdua bergegas menuju seberkas cahaya pedang itu. Bab 2269 Janin Surgawi Ras Darah Longchen dan Dong Mingyu dengan hati-hati merayap melewati garnison ras darah dan kemudian bergegas lebih dalam ke dunia yinyang. Mereka membutuhkan waktu sebatang dupa untuk keluar dari garnison. Berdiri di atas gunung yang tinggi, mereka melihat aliran tak berujung ahli ras darah menyerbu ke satu area. Di tengah area itu ada dua orang yang bertarung dengan sengit. Keduanya adalah ahli tertinggi. Salah satunya milik ras darah, sementara yang lain mengenakan jubah aneh. Ada cahaya biru yang datang dari matanya, dan rambutnya dibiarkan panjang dan liar. Meskipun dia terlihat agak aneh, dia pasti seorang manusia. Siapa dia, manifestasinya dan darah roh keduanya terbangun sepenuhnya. Dia tidak bisa menjadi orang tanpa nama, tapi kenapa kita tidak mengenalinya. Dong Mingyu terkejut. Mati. Pria bermata biru itu tiba-tiba menjerit, dan tinjunya menghancurkan tinju ahli ras darah itu, menjulurkan cakarnya dan mencengkeram tenggorokan lawannya. Ekspresi ahli ras darah benar-benar berubah, dan dia tidak berani bergerak. Hanya dengan pikiran, pria bermata biru itu bisa membunuhnya. Dia sangat kuat. Pupil mata Dong Mingyu menyusut. Pakar ras darah ini tampaknya tidak jauh lebih lemah dari ahli darah tanduk emas yang telah dibunuh Long Chen, tetapi dia telah ditangkap hidup-hidup. Long Chen juga dimulai. Pria bermata biru itu tampaknya memiliki tanda yang berkedip di matanya saat dia menyerang, tetapi karena jarak yang sangat jauh, Long Chen hanya bisa menebak bahwa dia telah menggunakan semacam seni murid khusus untuk membuang ahli ras darah. Itu adalah langkah yang aneh. Ini yang ketiga. Menurut kesepakatan kita, aku sudah menang. Anda harus menghormati janji Anda dan melepaskan saya ke benua hati biru, kata pria bermata biru itu dengan dingin, tangannya mencengkram leher ahli ras darah itu. Sepertinya dia memiliki kesepakatan dengan ras darah. Itu benar, kamu sudah menang. Kamu bebas. Anda bisa pergi, kata salah satu tetua ras darah. Long Chen segera mengenali suaranya. Ini adalah salah satu dari tiga ahli netterpasej langkah keempat yang mencoba menghentikannya. Namun, Long Chen tidak berani melihat karena fokus pada seni penyembunyian aura. Jika Long Chen menatapnya secara langsung, dia mungkin sangat mudah dikenali. Dong Mingyu tersenyum dan mengeratkan genggamannya di tangan Long Chen. Long Chen perlahan menutup matanya, dan melalui indera yang dibagikan Dong Mingyu kepadanya, dia melihat yang lebih tua. Dia benar-benar salah satu ahli yang mengepung Long Chen saat itu. Jika bukan karena Raja Naga Domain Petir keluar, Long Chen akan kehilangan nyawanya. Namun, tanpa diduga, sekarang ada tujuh penatua, tujuh ahli netterpasej langkah keempat. Rambut Long Chen berdiri tegak. Jika mereka diperhatikan, mereka akan dikutuk. Itu adalah hal yang baik bahwa dia memiliki keyakinan mutlak dalam seni penyembunyian aura Dong Mingyu. Selama mereka menjaga jarak aman, kemungkinan diperhatikan sangat rendah. Belenggu berwarna darah jatuh dari pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan leher pria bermata biru itu. Auranya langsung tumbuh eksplosif. Ras darah selalu mengikuti kata-katanya. Anda bisa pergi, kata ahli netterpasej langkah keempat itu. Terima kasih banyak. Pria bermata biru dengan waspada mulai mundur. Tiba-tiba, dia batuk setegup darah. Ekspresinya benar-benar berubah. Kamu, tercelah. Krune berwarna darah menutupi tubuhnya saat dia gemetar. Seperti fas yang retak, retakan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kami telah menyetujui janji kami dan membebaskanmu. Kami juga memberi Anda kebebasan dari rantai jiwa darah. Bagaimana itu tercelah? Pakar netterpasej langkah keempat tertawa sinis. Kamu melakukan ini padaku. Saat rantai putus, aku. Pria bermata biru itu batuk lebih banyak darah. Potongan-potongan tubuhnya mulai berjatuhan. Setelah dia meninggal, beberapa ahli ras darah menangani mayatnya. Mereka memegang berbagai alat penyimpanan. Tinggalkan Rutki. Bawa darah rohnya, tulang roh, dan tulang jiwa ke janin surgawi, kata ahlinya terpasej langkah keempat dengan acuh tak acuh. Orang-orang itu dengan cepat menyelesaikannya, dan sebuah kandang ditarik. Di dalamnya, seorang pria besar yang dipenuhi amarah meraung seperti binatang buas. Kamu sampah ras darah, lepaskan aku. Aku akan menghancurkanmu menjadi bubur. Pria besar itu dengan gila-gilaan menghancurkan kandangnya, tetapi ada banyak tanda surgawi di kandang yang membuat perjuangannya tidak berarti. Yang dia lakukan hanyalah membuat kebisingan. Pakar lain dengan darah roh yang terbangun. Longchen menghirup udara dingin. Yang paling aneh adalah dia tidak mengenali para ahli di level ini. Kakak Longchen, apakah menurutmu mereka datang dari dunia lain? Tanya Dong Mingyu. Jika hanya satu ahli di level ini, maka mungkin saja mereka tidak akan mengenalinya. Tapi dua, selanjutnya, aura mereka tampaknya sedikit berbeda dari manusia di benua surga Beladiri. Itu sangat mungkin. Longchen mengangguk, setuju dengan tebakan Dong Mingyu. Berat, tenanglah. Selama Anda bisa mengalahkan tiga prajurit ras darah, kami akan membebaskan Anda dari rantai jiwa darah. Perlombaan darah selalu mengikuti kata-katanya. Kami tidak akan mengingkari janji kami, kata ahline terpase celangkah keempat itu. Salah satu ahli muda ras darah berjalan ke depan kandang. Dia adalah ahli besar lain yang tampaknya berspesialisasi dalam kekuasaan. Krune di kandang hancur, melepaskan manusia. Manifestasinya meledak menjadi ada, melepaskan gelombang Rune yang mengalir ke arahnya, memperkuatnya. Setelah itu, dia meninju lawannya. Orang ini cukup kuat. Longchen terkejut. Dukungan manifestasinya telah menyebabkan kekuatannya jauh melebihi harapan Longchen. Ledakan. Tinjunya seperti bintang, dan lawannya dipukul mundur meski sudah bersiap. Setelah pukulan, dia berbalik dan mengayunkan kakinya seperti cambuk. Meskipun tubuhnya yang besar terlihat terlalu besar dan canggung, gerakannya yang sebenarnya cepat dan gesit. Pakar ras darah dipukul sebelum pulih dari tendangan. Dia buru-buru mengangkat sikunya untuk memblokir. Akibatnya, lengannya hancur, dan tendangan manusia mendarat di lehernya. Suara retak yang jelas datang darinya. Pakar manusia itu meraih leher lawannya, matanya menyala-nyala karena marah. Kamu menang. Setelah mengalahkan dua lagi, Anda bisa pergi dengan tenang, kata ahline terpase celang kah keempat. Namun, sebelum dia selesai berbicara, manusia itu menghancurkan kepala lawannya. Mencari kematian. Langkah keempat, ahline terpase dengan marah melambaikan tangannya. Sebuah rantai hitam dan putih ditembakkan. Ras darah sialan, tunggu saja, ras manusia cepat atau lambat akan menghapusmu dari dunia ini. Manusia itu meraung, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari rantai itu. Itu kemudian mengencang di sekelilingnya, menghancurkannya. Rantai itu membuat ekspresi longchen berubah. Tiga ahline terpasec yang telah menyerangnya juga menggunakan rantai itu. Itu adalah rantai yang diringkas dari hukum hidup dan mati. Bahkan dengan semua kekuatan manusia itu, dia tidak dapat mematahkannya. Seseorang dari ras darah kemudian menikamnya di kepala. Dia segera meninggal. Setelah mencabut pedang, tanda berbentuk manusia muncul di sana, masih bergerak. Dia telah mengekstrak esensi jiwa orang itu. Pada saat ini, ahline terpasec langkah keempat dengan keras berkata, demonstrasi bela diri ini sudah berakhir. Sekarang Anda harus menyadari bahwa ras manusia dari dunia lain bukan lagi manusia tua yang biasa. Mereka telah tumbuh lebih kuat. Jika Anda menilai mereka menggunakan standar sejarah, Anda lah yang akan mati. Meskipun ras darah akan menjadi pemenang tidak peduli seberapa kuat mereka, pada akhirnya, hanya mereka yang hidup yang dapat menikmati kemenangan. Orang mati akan mati dan digunakan sebagai pupuk. Ras darah saat ini berbicara dalam bahasa mereka, tetapi Long Chen telah membunuh banyak dari mereka dan menjalani banyak pencarian jiwa. Memahami bahasa mereka tidak sulit. Baiklah, kamu bisa pergi. Bawa kumpulan terakhir dari persembahan ke Janin Surgawi, perintah ahline terpasec langkah keempat. Pada saat itu, sekelompok ras darah tertentu yang memegang alat khusus meledak ke arah tertentu. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Long Chen melirik Dong Mingyu. Mereka berdua berkeliling para ahli ras darah, mengikuti kelompok itu. Bab 2270 sekali lagi turun ke telur raksasa. Untuk amannya, Long Chen dan Dong Mingyu berputar-putar dalam lingkaran raksasa sebelum pergi ke arah kelompok itu. Untungnya, kelompok itu tidak melaju terlalu cepat. Dua jam kemudian, mereka berdua diam-diam membuntuti. Kakak Long Chen, ada apa? Dong Mingyu melihat ekspresi Long Chen agak aneh. Saya pikir saya tahu apa janin surgawi yang dibicarakan oleh ras darah. Arah yang mereka tuju tampaknya adalah pegunungan yang berisi telur raksasa misterius. Namun, binatang ajaib yang telah mengotori area ini sekarang telah hilang, hanya menyisakan beberapa noda darah di tanah. Mereka kemungkinan besar telah terbunuh. Kelompok yang mereka ikuti akhirnya berhenti di pegunungan melingkar. Pegunungan tetap sama, tetapi lingkungan telah benar-benar berubah. Ada altar pengorbanan raksasa yang didirikan di puncak gunung. Para ahli ras darah berhenti di altar. Mereka dengan hormat berlutut dan berdoa, lalu meletakkan koper yang mereka pegang di altar sebelum menyingkir. Krune altar menyala, dan kasing dibuka. Darah keluar dari kasing, diikuti oleh kekuatan spiritual yang kuat. Kekuatan spiritual dan darah tampaknya hampir meledak, tetapi penghalang cahaya datang dari altar, menyegelnya. Itu adalah esensi darah dan esensi jiwa manusia. Ada juga esensi tulang, apa yang sedang dilakukan oleh ras darah. Bahkan Dong Mingyu, seorang pembunuh tak tertandingi, merasa merinding melihat pemandangan ini. Bumi bergetar, aura agung naik dan menelan darah dan kekuatan spiritual. Setelah melihat itu, para ahli ras darah pergi. Begitu mereka pergi, Long Chen dan Dong Mingyu diam-diam mendekati altar. Dari altar, Long Chen dapat melihat bahwa ada empat altar seperti itu yang didirikan di pegunungan. Setiap altar memiliki seberkas cahaya surgawi yang menghubungkannya ke pegunungan, tetapi area itu tertutup kabut. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan dari dalam adalah aura yang menakutkan. Kakak Long Chen, apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Seharusnya ada telur raksasa di bawah sana. Saya menggabungkan inti kristal Little Snow dengan jiwa aslinya. Ayo kita lihat. Long Chen memegang pinggang Dong Mingyu dan mengeluarkan seutas tali. Keduanya melompat ke dalam lubang. Terakhir kali, Long Chen dan Meng Qi jatuh ke dalam. Karena hukum khusus di sini, itu adalah zona larangan terbang. Tidak ada seni magis yang bisa membiarkan seseorang melayang di sini. Keduanya dengan cepat turun. Setelah waktu sebatang dupa, mereka mencapai kolam surgawi. Namun, saat ini, kolam dewa lama hampir mengering. Semua ramuan kehidupan suci itu habis. Ada pun telur raksasa yang telah mengambang di kolam, sekarang mengambang di udara. Cangkang telur yang mengilap sekarang tertutup tanda darah. Ada pun delapan rantai yang mengikatnya sejak saat itu, mereka masih ada, tetapi empat lagi telah ditambahkan. Kempatnya terhubung ke altar di puncak gunung. Long Chen masih tidak mengerti rahasia altar. Dia tidak berani naik ke atas mereka, jadi dia memilih untuk melompat turun. UR, ada apa? Tanya Long Chen. Itu, tidak apa-apa. Telur ini menakutkan. Jantung Dong Mingyu berdebar kencang. Itu sebenarnya bukan karena takut, tetapi karena dipegang oleh Long Chen. Dia telah memeluknya erat-erat saat turun, dan berbagai emosi telah meningkat di hatinya karena itu. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan, tersipu. Fokus Long Chen adalah pada telur raksasa, jadi dia tidak menyadarinya. Memeriksa rantai, dia merasakan aliran energi tak berujung memasuki telur dari mereka. Energi yang datang dari empat altar khususnya sangat besar. Long Chen perlahan berjalan sampai dia menyentuh telur itu. Akibatnya, dia langsung merasakan tekanan yang mengerikan menimpanya. Rambutnya berdiri tegak, dan jubahnya tertiup angin kencang. Ini hanya reaksi naluriah dari telur. Itu tidak berbahaya. Namun, tekanan besar masih memberi Long Chen perasaan bahaya fana. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Long Chen sangat terguncang. Terakhir kali, telur raksasa itu jelas tidak sekuat ini. Kalau tidak, dia dan Mengki tidak akan bisa mengirim jiwa Little Snow ke dalamnya. Setelah ragu-ragu, Long Chen mengatupkan giginya dan mengirim kekuatan spiritualnya ke dalam telur. Tanda darah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi telur langsung menyala. Itu seterang matahari, dan cahayanya membubung di atas kabut. Long Chen batuk seteguk darah dan terlempar ke belakang. Dong Mingyu melompat dan menangkapnya. Tidak baik, gangguan besar seperti itu akan menarik keluar para ahli ras darah. Ekspresi Dong Mingyu berubah. Seluruh pegunungan bergemuruh. Pilar cahaya berwarna darah melonjak ke awan. Pakar ras darah akan segera bergegas. Long Chen tidak mengharapkan hal seperti itu. Dia berharap untuk terhubung dengan jiwa Little Snow. Selama jiwa Little Snow hadir, itu seharusnya mengenalinya. Untuk mendapatkan reaksi seperti itu, hati Long Chen jatuh. Mungkinkah jiwa Little Snow telah dikonsumsi? Tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Dia meraih Dong Mingyu dan mulai bergegas kembali. Saat mereka akan mencapai puncak, ekspresi Long Chen berubah. Dia merasakan beberapa aura menakutkan bergegas. Mereka adalah ahli netterpasej langkah keempat. Jika mereka naik, mereka pasti akan diperhatikan. Terhadap tujuh ahli netterpasej langkah keempat, bahkan Raja Naga Domain Petir tidak bisa menyelamatkan mereka. Selain itu, ada terlalu banyak ahli di sisi lain. Tidak diketahui apakah dia akan berhasil memanggil Raja Naga. Pakar netterpasej langkah keempat dapat dengan mudah menginterusinya jika diberi kesempatan. Long Chen berlari kembali, mendarat di salah satu rantai. Dia berlari menuju gua tempat asalnya. Akibatnya, dia dihempaskan kembali oleh kekuatan yang menakutkan ketika dia mencapai gua itu. Ada arus tak terlihat di dalam gua yang tidak bisa dia lawan. Ekspresi Long Chen semakin buruk. Kali ini, dia benar-benar telah melemparkan dirinya ke dalam jaring musuhnya. Dia bergegas ke dasar telur raksasa, berharap menemukan saluran yang bisa mereka lalui. Tapi itu sekali lagi jalan buntu. Tepat pada saat itu ketika para ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas dan tidak ada tempat untuk pergi, satu sinar cahaya keluar dari telur dan menyelimuti Long Chen dan Dong Mingyu. Long Chen merasakan putaran ruang, dan dia muncul dalam masa kekacauan utama. Adegan ini membuatnya senang. Salju kecil, apakah itu kamu? Tiba-tiba, Long Chen memperhatikan dia berdiri di atas kepala raksasa. Itu adalah serigala putih raksasa yang hanya memiliki lapisan tipis di bawah yang menutupinya seperti bayi. Itu tenggelam dalam hukum tempat ini. Ini adalah ruang di dalam telur raksasa. Dia telah masuk ke dalam secara spiritual sebelumnya. Agar mereka berdua bisa ditarik ke dalam sekarang, itu pasti Little Snow. Fluktuasi spiritual yang sangat samar melanda pikiran Long Chen. Long Chen mengepalkan tinjunya, air mata hampir jatuh dari matanya. Little Snow telah merespons. Tetapi salju kecil saat ini masih dalam keadaan janin dan tidak dapat berkomunikasi. Salju kecil masih ada dan telah menguasai tubuh ini. Sekarang, Long Chen merasa nyaman. Tiba-tiba, salju kecil mengiriminya pesan yang membuatnya membungkuk dan meletakkan tangan di kepala serigala raksasa itu. Setelah itu, gambar yang jelas muncul di benak Long Chen. Itulah yang terjadi di luar telur. Tujuh ahli netterpasej langkah keempat semuanya bergegas. Mereka memeriksa segala sesuatu di sekitarnya. Penasaran, mengapa janin dewa terkejut saat bangun? Tepat pada saat ini, telur sekali lagi menyala, melepaskan sinar cahaya surgawi. Long Chen tahu bahwa Little Snow melakukannya dengan sengaja. Aura Long Chen telah mengejutkan salju kecil yang terbangun dari tidur nyenyak, menghasilkan perubahan pada telur raksasa. Mungkin kita belum memberikan energi yang cukup. Janin surgawi masih lapar. Mari kita tingkatkan jumlah energinya, kata salah satu dari tujuh tetua. Itu mungkin. Janin surgawi berada pada saat penting untuk memadatkan inti surgawi. Itu membutuhkan lebih banyak energi. Tapi pihak Martial Heaven Alliance memiliki kehendak soverein yang melindungi mereka. Kami terlalu dirugikan melawan mereka, jadi kami memiliki lebih sedikit energi untuk menyediakan janin surgawi. Mungkin ini adalah reaksi naluriah terhadap rasa lapar. Haruskah kita melaporkannya ke atas? Sama sekali tidak. Jika mereka mengetahui bahwa kita telah menghentikan perkembangan janin dewa, kita semua akan dihukum berat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa terus mengorbankan prajurit kita melawan benua surga beladiri. Kami hanya mengirimi mereka darah esensi. Petik 2. Jika tidak ada cara lain, kita bisa menggunakan orang-orang pelatihan. Bukankah kita masih memiliki beberapa tahanan dari benua bintang biru? Lepaskan mereka dan suruh prajurit kita memburu mereka. Dengan begitu kita bisa menggunakan kepala mereka sebagai hadiah dan membunuh sebagian. Itulah satu-satunya cara agar kita memiliki energi yang cukup untuk memberi makan janin surgawi. Sebelum pertempuran sejati melawan benua surga beladiri, itulah satu-satunya pilihan kami. Petik 2. Yang lain semua mengangguk, sepertinya setuju dengan yang lebih tua ini. Tujuh dari mereka pergi bersama dengan para ahli lain yang bergegas. selamat menikmati. 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 Terima kasih.